Bas, Gelombang Prosa takdir tahu sekali lagi muncul di lautan mana milik Su Fang. Dia melepaskan kekuatan Great Completion. Segera, sesosok tubuh melewati kabut bintang dan mendekatinya. Dia yang memiliki aura Huoyan Shinri Kyo. Kenapa dia begitu akrab dengan orang ini? Siapa dia? Su Fang khawatir. Saat dia hendak memperingatkan Lian Changsian, kekuatan penyelesaian hebat merasakan niat membunuh yang dingin dari Lian Changsian. Kemudian, dia menghubungkannya dengan perilaku abnormal Lian Changsian. Su Fang langsung mengerti, pengkhianatnya adalah Lian Changsian. Lian Changsian adalah yang paling berbakat di antara murid khusus baru Istana Bintang. Mengapa dia berkolusi dengan orang luar? Su Fang awalnya bingung, tapi dia segera mengerti setelah memikirkannya. Sebelumnya, ketika Dewi Suansin pergi ke Konstelasi Sembilan Surga, Lian Changsian menyatakan cintanya. Namun, Suansin dengan sopan menolaknya. Lian Changsian masih tergila-gila padanya. Karena itu, dia hampir berselisih dengan murid-murid Istana Bintang yang mengejek dan mempermalukan Dewi Suansin. Dalam pikirannya, Dewi Suansin tidak berbeda dengan seorang Dewi. Sekarang Su Fang dan Dewi Suansin akan menikah, Lian Changsian kehilangan semua harapan. Cintanya berubah menjadi kebencian. Masuk akal jika dia akan menghianati sekolahnya dan membunuh Su Fang. Kamu tergila-gila pada Dewi Suansin, tapi kamu ditolak. Sangat disesalkan. Namun, kamu menghianati sekolahmu karena ini dan melampiaskan kebencianmu pada aku. Kamu mencari kematianmu sendiri. Aku bukan lagi dirimu yang dulu. Titik-petik 2 Su Fang mencibir dalam benaknya. Lusinan jimat racun muncul di telapak tangannya. Saat itu, seorang pria berpakaian hitam keluar dari Star Fox. Pria ini berpakaian persis sama dengan pria berbaju hitam yang mencegat dan membunuh Star Palace. Dia sama sekali tidak terlihat mengesankan. Namun, dia berdiri di udara dan menatap Su Fang. Seolah-olah dia adalah dewa yang memandang semut dari langit. Semuanya berada di bawah kendalinya. Dia berada jauh di atas dan sangat mendominasi. Pria ini sangat cepat. Auranya sangat menakutkan. Su Fang merasakan hawa dingin di hatinya. Pria ini cukup kuat. Dia tidak lebih lemah dari Aotian Changhen. Nak, kamu harus berhati-hati. Tiba-tiba, suara, luo, datang dari dalam tubuh Su Fang. Dia terkejut. Dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Huangfu Sao Ying, semut sepertimu tidak layak menerima pencerahan halus. Serahkan saja. Aku akan mengampuni nyawamu. Yang sensin yang menyamar dengan pakaian hitam, menyamar, bahkan suaranya menjadi serak. Pedang esensi pedang. Akankah pedang? Jika kamu menginginkan solusi etiril sejati, kamu harus melihat apakah istana bintang menyetujuinya, sebuah suara yang dingin dan nyaring tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seorang pria berjubah bintang menembus kabut bintang dan muncul di depan Su Fang. Pria berjubah bintang memasang ekspresi dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kehancuran yang luas. Mas, tubuhnya lurus seperti pensil, seolah mampu menopang langit dan bumi. Dia menghancurkan belenggu kekuatan suci yang dilepaskan oleh hati dewa api. Wajah Lian Changsian berubah dan dia berteriak kaget, murid nomor satu dari konstelasi sembilan surga, An Tian Du. Chou Yun dan Li Tian Qi adalah murid paling menonjol di antara murid khusus konstelasi sembilan surga. Namun, dibandingkan dengan An Tian Du, mereka dibayangi. Seorang Tian Du tidak dapat diduga. Dikabarkan bahwa kekuatannya melampaui kekuatan seorang tetua normal 200 ribu tahun yang lalu. Kemudian, dia diakui sebagai murid nomor satu di Istana Bintang. Bahkan Chou Yun dan Li Tian Qi, yang sombong, diyakinkan olehnya. Namun, An Tian Du fokus pada kultivasi dan tidak pernah memperebutkan kekuasaan. Dia biasanya sulit dipahami. Selain murid khusus, murid normal tidak tahu bahwa ada orang seperti itu di Istana Bintang. Reputasinya memang tidak setenar murid nomor satu Huo Yan Xin Rikyo, Yan Sen Xin. Su Fang mendengar tentang An Tian Du secara kebetulan beberapa hari yang lalu. Dia terkejut dengan penampilan An Tian Du. Lalu, Su Fang menghela nafas lega. Ternyata Istana Bintang masih menyimpan kartu tersembunyi tersebut. Seorang Tian Du memegang tombak besar di tangannya. Warnanya hitam, berat, sederhana dan tanpa hiasan. Itu jelas merupakan senjata dao tingkat atas. Pengecut, apakah kamu berani bertarung denganku? Seorang Tian Du mengarahkan tombak besarnya ke Yan Sen Xin dan berteriak. Ujung tombaknya memancarkan suan guang tajam yang seolah mampu menembus langit dan mengoyak bumi. Pengecut, aku sudah lama mendengar nama murid nomor satu konstelasi sembilan surga, An Tian Du. Sayangnya, aku belum sempat bertemu denganmu. Karena kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu ke tempat itu. Akhir, Yan Sen Xin berkata dengan suara serak dan tertawa liar. Di matanya, dua garis esensi pedang yang seperti dua ular melingkar melintas dan menghilang. Kemudian, Yan Sen Xin mundur ke dalam kabut bintang di belakangnya. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada Lian Chang Sian dengan roh primordialnya, Saudara Chang Sian, saya akan memancing An Tian Du pergi. Saya akan menyerahkan Huang Fu Sao Ying kepada Anda. Ingatlah untuk membiarkannya hidup. Orang ini berani mengingini kecantikan Suan Xin dan mencoba menajiskan Suan Xin. Aku akan mengakhiri hidupnya dengan tanganku sendiri. Lian Chang Sian menjawab dengan roh primordialnya, Saudara Yan, jangan khawatir. Dia hanyalah seorang dewasuan dengan tiga dao. Dia seperti seekor semut. Akan mudah untuk menangkapnya. Lian Chang Sian, lindungi Huang Fu Sao Ying. An Tian Du memerintahkan Lian Chang Sian dan mengejar Yan Sen Xin. Lian Chang Sian mendekati Su Fang, Huang Fu Sao Ying, berbahaya di sini. Ikuti aku. Senior Chang Sian, apakah layak mempertaruhkan nyawamu demi Yan Sen Xin dan mengkhianati sektemu sendiri? Su Fang tiba-tiba tertawa. Suaranya seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di hati Lian Chang Sian. Keduanya begitu dekat satu sama lain. Dengan kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang, bagaimana mungkin dia tidak mendengar komunikasi roh primordial antara Lian Chang Sian dan Yan Sen Xin. Memanfaatkan momen ketika perhatian Lian Chang Sian terganggu, Su Fang melemparkan tanda beracun yang telah dia siapkan di telapak tangannya ke arah wajah Lian Chang Sian. Dengan suara keras, Rune beracun itu meledak. Gas beracun bergulung dan menyelimuti Lian Chang Sian. Berani, kejam, tidak ragu-ragu, dan cerdas. Inilah yang harus dilakukan oleh orang yang kuat. Lian Chang Sian adalah yang paling menonjol di antara murid khusus baru. Dia kuat dan tidak lebih lemah dari tetua biasa seperti canggu imortal. Selain istana bintang, saya tidak bisa menggunakan teknik lain. Jika tidak, jika identitas saya sebagai gosves raksasa terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimana saya tidak menggunakan beberapa teknik? Su Fang menjawab Luo di dalam hatinya. Dia tidak melambat sama sekali. Dengan sebuah pukulan, serangannya berubah menjadi seberkas cahaya bintang yang melesat ke arah Lian Chang Sian. Tinju berongga asal bintang. Aura Lian Chang Sian tiba-tiba meledak dan mengeluarkan gas beracun. Namun beberapa bagian tubuhnya masih terkorosi. Pada saat ini, kekuatan surgawi cahaya bintang di tangan Su Fang tiba-tiba meledak. Sinar cahaya bintang menembus langit seperti meteor dan menghantam tubuh Lian Chang Sian. Ledakan. Arus cahaya bintang menyebabkan kabut cahaya bintang dalam jarak 100 meter bergulung seperti gelombang. Lian Chang Sian terpaksa mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Dia memuntahkan setegup darah. Jelas sekali dia terluka parah. Hanya dewa surgawi alam dao ketiga yang bisa menyakitiku. Kamu secara diam-diam menyerang sesama anggota sekte. Metodemu bahkan lebih tercelah. Lian Chang Sian kaget dan marah. Dia tidak bisa mempercayainya. Tercelah. Kamu berkolusi dengan Yan Sian Sian untuk menghancurkan rencana sekte dan mencoba membunuhku. Beraninya orang yang tidak setia sepertimu menyebutku hina. Su Fang membalas dengan agresif. Suan Sian sama sucinya dengan dewi di hatiku. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya seorang dewa surgawi rendahan. Apa hakmu untuk menikahi Suan Sian dan menodai Suan Sian? Itu sebabnya aku ingin membunuhmu. Itu sudah terjadi. Tidak ada hubungannya dengan menghianati sekte tersebut. Lian Chang Sian mengatupkan giginya dan wajahnya menjadi mengerikan. Kamu sedang dimanfaatkan, tapi kamu masih membalasnya. Kasihan sekali. Su Fang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Beraninya kamu mengejekku. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu menggunakan metode tercelah untuk menyakitiku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi Feder Immortal dan apa artinya menjadi tak tertandingi. Lian Chang Sian meraung marah. Starlight Ruki melonjak dari tubuhnya dan aura mengejutkan meledak. Alam abadi yang mendalam sangat misterius. Ketika seseorang mengolah esensi langit dan bumi dan meminjam energi dari bintang-bintang, gua surgawi dan inti emas mereka akan mengalami banyak perubahan. Begitu pula dengan bukaan ilahi mereka. Kekuatan Dharma mereka juga seluas lautan. Alam abadi yang mendalam melampaui adalah alam abadi bulu. Di alam abadi bulu, seseorang dapat mencapai tingkat fusi baru dengan galaksi. Mereka bisa langsung mengupas pecahan galaksi dan menggabungkannya dengan inti emas untuk mengembangkan dunia nyata. Alam abadi suan sepuluh kali lebih sulit untuk dikembangkan daripada alam abadi surgawi dan alam abadi gua. Begitu seseorang mencapai alam abadi suan, seseorang dapat benar-benar merasakan keabadian kultifasi. Begitu seseorang mencapai alam abadi bulu, seseorang dapat mengalami bahaya kultifasi. Jika seseorang tidak dapat menyatu dengan dunia, jiwa ilahinya akan dihancurkan oleh kekuatan dunia. Oleh karena itu, budidaya di alam ini selalu disertai dengan kematian. Keberadaan mereka bagaikan bulu yang suatu-watu bisa hilang dari dunia. Beginilah asal mula Feder Immortal Realm mendapatkan namanya. Di dunia besar, dewa bulu berada di urutan kedua setelah tetua istana bintang. Budidaya Lian Changsian bahkan lebih mengejutkan. Dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam abadi bulu. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi demi Suansin, aku harus melakukannya. Rantai 7 Bintang Lian Changsian meraung dan membuang artefak doktrin tingkat atas. Artefak dao ini dibentuk oleh untayan manik-manik bulat berbentuk bintang 7. Itu memancarkan cahaya bintang yang cemerlang, seperti sungai bintang. Itu meledak dengan aura mencekik yang menakjubkan dan melingkari pinggang Sufang. Selama seseorang terjerat oleh artefak dao ini, dia akan langsung dicekik sampai mati. Sufang melepaskan kekuatan nebula miliknya. Nebula di sekelilingnya melonjak dan berubah menjadi lingkaran cahaya aneh yang melindunginya. Dia melepaskan diri dari rantai 7 bintang dan bergegas menuju Lian Changsian. Dia menggunakan keterampilan nebula tertinggi dari 9 bintang surgawi, keterampilan nebula tertinggi. Seorang dewa surgawi tingkat ketiga dapat mengembangkan keterampilan nebula tertinggi sedemikian rupa sehingga dia dapat melepaskan diri dari kekuatan artefak doktrin saya. Lian Changsian terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan artefak doktrinnya untuk mengejar Sufang. Tanpa diduga, gerakan tubuh Sufang tiba-tiba menjadi lincah. Dia menggunakan fire cloud steps dan keluar dari jejak api. Dia dengan cepat tiba di depan Lian Changsian. Tidak hanya dia sangat cepat, tapi dia juga tidak terbelenggu oleh aura Lian Changsian. Lian Changsian tercengang. Kemudian, Sufang melancarkan pukulan. Itu adalah pukulan yang tidak membentuk segel apapun, juga tidak memiliki gerakan khusus. Namun, itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah semua kekuatan di ruang sekitarnya telah dikumpulkan untuk menghancurkan segalanya sebelumnya. Teknik Meteor Kekacauan. Lian Changsian terkejut. Pikirannya bergemuruh. Teknik Meteor Chaos adalah keterampilan ofensif yang dipahami oleh pendiri konstelasi 9 surga dari seni kecil 9 bintang surgawi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah perwujudan tertinggi dari dao bintang. Kekuatannya sangat mengejutkan. Itu adalah keterampilan paling kuat di konstelasi 9 surga. Bahkan murid khusus pun tidak dapat mengembangkan keterampilan ini jika mereka tidak memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut. Tentu saja, murid khusus baru seperti Lian Changsian tidak memiliki hak untuk mengolahnya. Yang mengejutkan Lian Changsian bukan hanya karena Su Fang telah mengembangkan teknik Meteor Chaos. Yang lebih mengejutkannya adalah Su Fang dapat mengembangkan keterampilan ini sedemikian rupa dengan tingkat kultifasinya saat ini. Ledakan Aura mereka bertabrakan. Cahaya bintang bersinar terang. Kabut berbintang di sekitarnya bergetar dan bergulung. Su Fang didorong mundur lebih dari 10 meter. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, auranya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, ia justru semakin kuat. Dia penuh percaya diri. Dia bangga pada dirinya sendiri karena mampu mengguncang Feder Immortal dengan tingkat budidaya 3 dao realem. Tubuh Lian Changsian hampir terbalik. Dia terus mundur dan menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya. Wajahnya merah. Dia tidak hanya kaget tapi juga cemas. Su Fang mengejek. Aku hanyalah semut dao realem kecil. Aku dapat dengan mudah menghancurkanmu. Wajah Lian Changsian terbakar. Dia meraung dan mengaktifkan rantai bintang tujuh dengan seluruh kekuatannya. Dia menyerang Su Fang dengan ganas. 1172 Huangfu Sao Ying, bakatmu luar biasa dan aku sangat mengagumimu. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid istimewa. Namun, ini menyangkut kebahagiaan perisuan Xin, jadi kamu harus mati. Lian Changsian dan Su Fang terlibat perkelahian. Dia ingin melampiaskan seluruh amarah dan kebenciannya pada Su Fang. Yan Sen Xin terjerat dengan Antiandu. Dia mungkin bisa mengalahkan Antiandu jika dia menggunakan pedang penghancur ganda, tapi apakah dia berani mengungkapkan identitasnya? Menasihatimu untuk tidak dibutakan oleh keserakahan, Su Fang mencibir dan menyerang pikiran Lian Changsian. Apa yang dikatakan Su Fang adalah kebenaran, menyebabkan Lian Changsian menjadi cemas dan terburu nafsu. Yan Sen Xin memanfaatkan perisuan Xin dan kemudian meninggalkannya tanpa perasaan. Bukan hanya reputasinya yang ternoda, tetapi dia juga menemui hambatan dan tidak dapat menerobos. Anda terus mengatakan bahwa Anda mencintai Suan Xin. Mengapa kamu tidak membunuh Yan Sen Xin? Mengapa Anda bersedia menjadi anteknya? Saya. Dari yang aku tahu, untuk melindungi reputasinya, Yan Sen Xin berulang kali menggunakan cara tercelah untuk membunuh perisuan Xin. Di Mausolem Raja Iblis Hades, Yan Sen Xin hampir menyebabkan roh primordial dan energi vital perisuan Xin runtuh. Huang Fu Sao Ying, apa yang kamu katakan itu benar? Lian Changsian tidak percaya dan berhenti menyerang. Apakah aku perlu berbohong padamu? Yan Sen Xin memanfaatkan cintamu pada Suan Xin dan menghasutmu untuk membunuhku. Dia hanya ingin merebut pencerahan halus dariku. Lian Changsian, Anda adalah murid khusus Star Palace. Anda bahkan tidak dapat melihat melalui ini. Raungan marah Su Fang bagaikan guntur. Karena Lian Changsian mampu menjadi murid istimewa, dia tentu saja tidak bodoh. Dia perlahan-lahan menjadi tenang. Luo, berbicara dari tubuh Su Fang, karena tidak ada seorang pun di sekitar, biarkan Biksu Agung Sangde dan lima orang aneh dari sekte hantu membunuh Lian Changsian. Mengapa repot-repot? Su Fang menjawab dalam benaknya, Lian Changsian berbakat, tapi dia dibutakan oleh cinta. Dia bukan orang yang tidak berperasaan, dan sayang sekali jika membunuhnya. Terlebih lagi, kita bisa menggunakannya untuk menghadapi Yan Sen Xin, atau setidaknya membuat masalah untuk Yan Sen Xin. Hukum, tidak bisa tidak memuji, membunuh bukanlah satu-satunya cara untuk menghadapi musuh. Anda tahu ini, dan Anda tahu bagaimana menggunakan kekuatan untuk melawan kekuatan, yang menunjukkan bahwa Anda menjadi semakin dewasa. Bukankah ini hasil dari latihan langkah demi langkah? Su Fang menjawab, Luo, dalam pikirannya sambil memperhatikan setiap gerakan Lian Changsian. Jika Lian Changsian masih tidak bisa mengendalikannya, dia harus menggunakan mantra lain untuk menekannya. Saat ini, dua sosok terbang dari langit. Salah satunya adalah Ao Tian Chanhen, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia mengenakan jubah daois, dan ada banyak gulungan di atasnya. Dia tampak seperti gulungan kuno, dan auranya mengandung banyak teknik daois. Kekuatan ahli dari Clear Skis Myriad Scrolls Gate ini hampir sama dengan Ao Hen Longevity Heaven. Pemolahan kitab suci etiril yang dilakukan Su Fang telah memicu pertanda surgawi, menyebabkan dia ditekan oleh berbagai ahli, termasuk lelaki tua ini. Wuz! Para ahli dari konstelasi sembilan surga dan gerbang seribu gulungan merobek kabut berbintang dan bergegas mendekat. Wajah Lian Changsian pucat, tapi dia tidak berniat melarikan diri. Dia tampak pasrah dengan nasibnya. Huang Fu Sao Ying, kamu baik-baik saja. Ao Tian Chanhen melihat Su Fang dan Lian Changsian sama-sama tampak seperti baru saja melalui pertempuran sengit, dan tidak bisa menahan cemberut. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, pena tua Ao Tian. Saya baru saja diserang oleh ahli berjubah hitam. Untungnya, saudara magang senior Changsian bertempur sampai mati, dan saudara magang senior An Tiandu tiba-tiba-tiba. Saya terluka, tapi saya baik-baik saja. Seorang Tiandu juga datang. Ao Tian Chanhen sangat terkejut. Dia jelas tidak tahu bahwa sekte tersebut telah mengatur bantuan seperti itu. Namun berkat pengaturan inilah Huang Fu Sao Ying akan berada dalam bahaya besar jika dia mengetahuinya sebelumnya dan pengkhianat itu membocorkan informasinya. Lian Changsian, kamu telah melindungi Huang Fu Sao Ying dengan baik. Begitu kita kembali ke sekte, kamu akan mendapat imbalan yang besar, kata Ao Tian Chanhen kepada Lian Changsian. Lian Changsian menganggup patuh dan menatap Su Fang dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa dia bisa lolos dari kematian begitu saja. Bakatmu tidak buruk, jadi aku akan melepaskanmu kali ini. Jika kamu terus keras kepala, aku pasti akan membunuhmu. Suara Su Fang terdengar di benak Lian Changsian. Suaranya begitu mendominasi sehingga Lian Changsian tidak bisa menahan rasa takutnya. Ao Tian Zhanghen membuka mulutnya dan berkata, Sao Ying, mengapa kamu tidak datang untuk memberi penghormatan kepada Penatua Kong Yuan Xing dari gerbang buku hijau. Jika bukan karena Penatua Kong Yuan Xing yang memimpin banyak ahli untuk tiba tepat waktu dan melukai para pendeta Santong, Istana Bintang Sembilan Surga akan menderita kerugian besar. Su Fang buru-buru membungku. Elder Kong memandang Su Fang dari atas ke bawah, tatapannya membawa tekanan ilahi yang mengejutkan. Dia terlihat sopan, namun kenyataannya, dia tinggi dan perkasa. Jika bukan karena status istimewa Su Fang, dia bahkan tidak akan memandangnya. Suara mendesing. Para ahli gerbang buku hijau memusatkan pandangan mereka pada Su Fang. Melihat bahwa penampilan Su Fang tidak istimewa dan dia hanya seorang Daorealem Suan Imortal ketiga, mereka semua memandangnya dengan jijik. Para ahli Konstelasi Sembilan Surga semuanya memahami tujuan perjalanan ini. Itu untuk mengawal Huang Fu Sao Ying, seorang murid Suan Imortal. Banyak ahli mereka yang tewas dalam serangan pria berjubah hitam itu, dan sebagian besar dari mereka terluka. Mereka semua merasakan permusuhan terhadap Su Fang. Ao Tian Chanhen dan Kong Yuan Xing memimpin kelompok melewati kabut berbintang. Jauh di dalam kabut, seorang pria berjubah api menyimpan jimatnya. Wajahnya dipenuhi amarah, dan dua pedang mengejutkan berenang di sekelilingnya, menyebarkan kabut di sekelilingnya. Orang ini adalah Yan Shen Xin. Dia telah melawan Antiandu, tetapi karena dia khawatir identitasnya akan terungkap, dia tidak berani menggunakan pedang kembar pemusnahan atau kemampuan kuat Huoyan Xin Rikyo. Dia telah melawan Antiandu dengan hasil imbang, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mundur. Rencana untuk membunuh Huang Fu Sao Ying dan mencuri kitab suci eti rio telah gagal. Lian Changsian, beraninya kamu mengabaikanku. Sampah, dewa bulu alam dao ke-9, bahkan tidak bisa menghadapi dewa langit yang lemah. Benar-benar sampah, aku akan menyingkirkanmu cepat atau lambat. Huff, kegagalan ini bukan apa-apa. Dengan Huang Fu Sao Ying sebagai mata-mata, tidak akan sulit untuk mendapatkan eti rio terus kripcer. Akan ada banyak kesempatan untuk menangkap Huang Fu Sao Ying dan mengetahui semua rahasia kitab suci eti rio. Gu Hua Jun dari Clear Skis Miriat Scroll Gate akan berguna. Aku memiliki pedang pemusnahan kembar, salah satu dari sepuluh artefak dao besar di dunia besar. Jika aku mendapatkan kitab suci eti rio, dunia besar akan menjadi milikku cepat atau lambat. Niat pedang melonjak di mata Yan Sen Xin saat dia berbalik dan menghilang ke dalam kabut berbintang. Tiga bulan kemudian, lebih dari lima puluh sosok terbang melalui kedalaman kehampaan, dengan Su Fang di tengahnya. Di dalam kehampaan tempat nebula dan kotoran bercampur, ada tiga benda besar yang mengambang di kehampaan. Seolah-olah ada tiga langit yang mengambang di kehampaan, dan mereka memancarkan aura dunia yang mengejutkan. Ini adalah gerbang gulir segudang langit cerah. Rumor mengatakan bahwa ini adalah dojo dari Clear Skis Miriat Scroll Gate. Sao Ying, kita sudah tiba di Clear Skis Miriat Scroll Gate. Tetap waspada, Ao Tian Chanhen tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Su Fang dengan roh primordialnya. Terima kasih atas pengingatmu. Su Fang mengangguk sebagai jawaban. Dia menantikannya, tapi tentu saja, itu bukan karena perisuan Sin. Rumor mengatakan bahwa Clear Skis Miriat Scroll Gate memiliki tiga dojo, Laser Clear Skis, Gritter Clear Skis, dan Upper Clear Skis. Ada teknik kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekte ini, dan setiap murid mahir menggunakan kekuatan ilahi. Mereka sangat akrab dengan teknik-teknik hebat dunia. Jika dia menikah dengan Suan Sin, Su Fang setidaknya akan berstatus murid istimewa. Dia tidak hanya bisa memasuki Upper Clear Skis, yang merupakan tempat bagi murid khusus untuk berkultivasi, dia juga bisa membaca teknik kuat dari Clear Skis Miriat Scroll Gate. Apa yang paling dinantikan Su Fang adalah Clear Skis Miriat Scroll Gate juga memiliki dojo pemurnian senjata, dan levelnya lebih tinggi daripada konstelasi sembilan surga. Dia bisa memasuki dojo pemurnian senjata sebagai murid khusus dan menggunakan roh dharma awan ungu miliknya untuk menyerap awan ungu hamil besar. Di bawah pimpinan penatua Kong Yuan Xing, Su Fang dan Aotian Chanhen melewati pesona dan melangkah ke langit jernih atas. Para ahli Star Palace lainnya dibawa ke Leser Clear Skis. Dibandingkan dengan dunia luar, Upper Clear Skis adalah dunia yang benar-benar berbeda. Sungai dan gunung menutupi seluruh benua, dan energi spiritual kaya dan padat. Para murid khusus dari Clear Skis Miriat Scroll Gate dibudidayakan di dojo khusus Upper Clear Skis Miriat Scroll Gate. Para petinggi sekte juga tinggal di Upper Clear Skis. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh murid khusus dari Clear Skis Miriat Scroll Gate maju ke depan. Ini adalah tamu terhormat dari konstelasi sembilan surga, Huang Fu Sao Ying, yang akan menikahi Junior Suan Xin. Pria yang memimpin kelompok itu memiliki alis tebal dan mata besar. Dia memiliki tulang pipi yang tinggi, dan wajahnya dipenuhi arogansi. Dia adalah Gu Hua Jun. Su Fang memikirkan tindakan tercela Gu Hua Jun di masa lalu dan mencibir dalam hatinya. Namun, ia berpura-pura tidak mengenalnya, dan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, Huang Fu Sao Ying dari Istana Bintang memberi salam kepada kakak-kakak senior dari Clear Skis Miriat Scroll Gate. Murid istimewa semuanya dingin dan sombong, dan mereka memandang rendah Su Fang. Junior Huang Fu ini tampak familiar. Di mana kita pernah bertemu sebelumnya. Gu Hua Jun memandang Su Fang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berpura-pura tiba-tiba tercerahkan dan berkata, saya ingat sekarang. Ketika Junior Su Hansin dan saya pergi ke Huang Z Astral bersama-sama, kami bertemu dengan seorang kultifator di alam abadi surgawi. Dia diam-diam menguping pembicaraan kami. Bukankah itu Junior Huang Fu? Dia bahkan memanggilku dan Senior Su Hansin. Murid istimewa di sampingnya tertawa. Penatua Kong Yuan Xing tersenyum, tetapi Aotian Zhang Hen mengerutkan kening dan tampak marah. Apakah kamu mencoba menunjukkan padaku siapa bosnya? Aku, Su Fang, bukanlah seseorang yang bisa dipermalukan. Aku akan membiarkanmu bangga untuk sementara waktu, Gu Hua Jun. Tidak akan lama lagi aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Su Fang tampak tenang, tetapi hatinya dipenuhi niat membunuh. Huang Fu Sao Ying akan menjadi anggota Clear Skis Miriat Scroll Gate di masa depan. Dia juga akan berkultifasi di kuil Tao Clear Skis. Beraninya kau bersikap kasar dan pergi. Kong Yuan Xing mendengus dingin dan membawa Aotian Chan Hen dan Su Fang pergi. Mereka sampai di sebuah istana di atas gunung yang mengjulang tinggi. Seekor katak sebenarnya ingin makan daging angsa. Orang bodoh yang sombong, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Murid khusus dari Clear Skis Miriat Scroll Gate memandang Su Fang dan mencibir. Dia adalah alam abadi surgawi dua dao hari itu, tapi sekarang dia adalah dewa mendalam tiga dao alam abadi surgawi. Anak ini memang tidak biasa. Namun, seorang keabadian yang mendalam masih merupakan semut rendahan di mataku. Dia berani merebut Junior Suan Sin dariku. Dia mendekati kematian. Yan Sen Sin tidak mampu membunuh semut rendahan ini di tengah perjalanan. Sekarang kita berada di Clear Skis Miriat Scroll Gate. Aku harus membunuhnya. Gu Hua Jun mengepalkan tangannya dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Melihat murid-murid khusus tidak yakin, Gu Hua Jun berkata, Junior Suan Sin, peri nomor satu, akan menikah dengan dewa yang mendalam. Sayang sekali. Para murid khusus dari Clear Skis Miriat Scroll Gate dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak bahwa mereka akan memberi pelajaran pada Su Fang. Ekspresi puas muncul di mata Gu Hua Jun, tetapi di permukaan, dia tampak seperti merasa kasihan pada peri Suan Sin. Su Fang dibawa ke istana di gunung. Para Eselon atas dari Clear Skis Miriat Scroll Gate berkumpul di istana. Huang Fu Sao Ying, aku ingin melihat kejeniusan seperti apa kamu hingga layak menjadi cucu perempuanku, Suan Yintian. Su Fang sedang mengukur Eselon atas gerbang gulir segudang langit jernih ketika seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan marah dan tekanan agung menyelimuti Su Fang. Kakek peri Suan Sin, Suan Yintian, sangat kuat. Su Fang merasakan belenggu truki yang kental dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam tubuhnya dari segala arah. Rasanya seperti ada gunung yang menekannya, ingin menghancurkannya. 1173 Saudara Suan, apa maksudnya ini? Tatapan Aotian Changhen tiba-tiba menajam. Saat dia hendak melepaskan aura ilahi untuk menyelesaikan masalah Su Fang, Penatua Kong Yuan Xing tersenyum dan menghentikannya. Penatua Suan hanya ingin menguji calon cucu iparnya. Saudara Aotian, mengapa Anda harus melakukan ini? Aotian Changhen hanya bisa menyerah. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Su Fang. Suan Yintian bahkan lebih kuat dari Aotian Changhen, dan dia sebanding dengan Grand Elder. Bagaimana seorang dewa yang mendalam bisa menahan tekanan aura ilahinya? Bahkan jika Huangfu Sao Ying tidak terluka, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Konstelasi Sembilan Surga juga akan kehilangan muka. Para eselon atas dari Klirskis Towsan Scrolls Door, termasuk Tetua Agung, semuanya tersenyum saat mereka menunggu Su Fang mempermalukan dirinya sendiri. Kedua vaksi tersebut telah membentuk aliansi melalui pernikahan. Meskipun Klirskis Myriad Scrolls Gate telah memperoleh teknik budidaya ethereal true scripture yang tak tertandingi, mereka harus berbagi tekanan dari vaksi lain untuk Konstelasi Sembilan Surga. Selain itu, mereka harus kehilangan reputasi karena menukar murid perempuan dengan kitab suci ethereal. Para petinggi agak kesal. Menggunakan Suan Yintian untuk melampiaskan amarah mereka akan membuat para petinggi bahagia, tapi itu tidak akan merusak hubungan antara kedua vaksi. Bagaimanapun juga, Huangfu Sao Ying hanyalah seorang dewa abadi. Berlutut, Suan Yintian tiba-tiba meningkatkan aura ilahinya. Tubuh Su Fang tenggelam, dan dia berlutut di tanah. Sejak aku melangkah ke Klirskis Myriad Scrolls Gate, aku telah diejek dan bahkan dipermalukan oleh para tetua dan murid sekte tersebut. Jika aku terus bertahan, aku tidak akan mampu menempatkan diriku di Klirskis Myriad Scrolls Gate, apalagi mendominasi seluruh dunia besar. Kali ini, aku tidak akan menyerah. Kemarahan Su Fang dan kemauan yang kuat memaksanya melepaskan cincin energi astral. Cahaya bintang bermekaran, dan auranya tersapu. Dengan bantuan tubuh fisiknya yang kuat, dia memaksa aura ilah Suan Yintian menjauh sedikit demi sedikit. Dia perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar, dan suara dagingnya pecah terdengar. Namun, punggungnya tegak. Bahkan gunung yang mengjulang tinggi pun tidak dapat menghancurkannya. Sebaliknya, dia mengangkat gunung itu ke atas. Ya, dao hati Huangfu Sao Ying tidaklah sederhana. Melihat ekspresi pantang menyerah di wajah Su Fang, para petinggi yang hadir terkejut, dan tidak ada lagi rasa jijik di mata mereka. Suan Yintian mengerutkan alis putihnya dan hendak meningkatkan tekanannya ketika seorang tetua agung dengan status tertinggi di antara para petinggi tiba-tiba berkata, Pena tua agung Yintian, sudah cukup. Suan Yintian harus menahan momentumnya dan berteriak pada Su Fang, kamu hanyalah seorang Suan Imortal, seorang murid dengan nama keluarga yang berbeda dari Kuil Tao Huangfu. Kamu hanyalah seekor semut rendahan. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melakukan hal yang tidak pantas. Memikirkan cucuku. Seekor katak yang menginginkan daging angsa. Seorang tetua di sampingnya menambahkan, nadanya penuh ejekan. Su Fang terdiam beberapa saat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suan Yintian, pantang menyerah. Peri Suan Xin dikenal sebagai kecantikan nomor satu di dunia abadi. Tidak hanya dia cantik tiada taraf, tapi kekuatan dan kultifasinya juga tak tertandingi di antara teman-temannya. Dia bisa dikatakan sebagai putri surga yang bangga. Dan aku, Sao Ying dari Huangfu, memang rendahan. Kekuatan dan kultifasiku memang lemah. Dibandingkan dengan perisuan Xin, yang satu ada di surga dan yang lainnya di bumi. Di matamu, aku hanyalah seekor katak yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa kamu salah. Su Fang tiba-tiba meninggikan suaranya, mengungkapkan keangkuhannya. Saya naik ke dunia abadi besar dari dunia kecil dan memasuki konstelasi sembilan surga untuk berkultifasi. Pada saat itu, saya hanyalah seorang kultifator abadi virtual. Status saya bahkan lebih rendah daripada pengikut rendahan, dan murid biasa manapun dapat menindas saya sesuka hati. Tapi saya tidak pernah menyerah. Pertama, saya melangkah ke alam abadi surgawi dalam beberapa dekade. Sekarang, saya telah berkultifasi ke alam abadi suan dalam waktu singkat. Ini baru kurang dari 300 tahun. Sungguh suatu budidaya yang mengejutkan. Para petinggi klir skis Tau San Scrolls Door di aula budidaya semuanya terkejut. Bahkan suan yintian, yang awalnya marah, tergerak. Dalam waktu kurang dari 10 tahun setelah memasuki aula pelatihan Pandai Besi Istana Bintang, saya telah menyempurnakan artefak Dao tingkat rendah. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, saya telah menyempurnakan artefak Dao tingkat menengah. Bakat saya dalam Pandai Besi sangat mengejutkan, dan aku telah menaungi semua murid Pandai Besi jenius di Istana Bintang. Di masa depan, saya pasti akan menjadi Grandmaster Pandai Besi, dan masa depan saya tidak terbatas. Ada pepatah di dunia kecil. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Siapa yang bisa menentukan pencapaian ku di masa depan? Penampilan perisuan sin yang tak tertandingi secara publik diakui sebagai peri nomor satu. Siapa yang tidak mengaguminya? Ketika perisuan sin pergi ke Istana Bintang untuk memilih murid laki-laki untuk berkultivasi ganda, semua murid istimewa sangat ingin mencobanya. Dengan kecepatan kultivasi dan bakatku dalam Pandai Besi, siapa yang bisa menandingiku? Mengapa aku tidak bisa cocok dengannya? Sufang terus berbicara dengan arogan. Suara dentangnya mengguncang para petinggi Clear Skis Towsan Scrolls Door, dan rasa jijik yang mereka miliki pada awalnya pun menghilang. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Huang Fu Sao Ying ini adalah rekan yang paling cocok bagi perisuan sin untuk melakukan kultivasi ganda. Sufang tidak menyebutkan penafsiran sejati etiril, dengan mempertimbangkan prestise para petinggi Clear Skis Towsan Scrolls Door, membuat mereka merasa bahwa pemuda ini sangat enak dipandang. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Suan Yintian tertawa keras. Suaranya begitu kuat hingga membuat Aola berdengung. Dia tampak sangat bahagia. Ao Tian Changhen, konstelasi sembilan surga milikmu ternyata memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Bagus, 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 kata Suan Yintian dengan jelas. Bangga surga nyanyian kebencian tersenyum sambil menatap Sufang dengan mata penuh pujian. Aku lolos. Sufang menghela napas lega. Meskipun dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, dia khawatir akan membuat marah Suan Yintian. Ini adalah ahli tiada taraf yang telah terkenal sejak lama. Jika dia memprovokasi dia di depan semua orang, bahkan jika dia tidak terluka, dia tetap akan dipermalukan. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di clear skis Towsan Scrolls Door di masa depan? Huangfu Sao Ying, kamu telah lulus ujianku. Tapi aku akan mengatakan ini terlebih dahulu, jika kamu membuat Suan Xin menderita sedikitpun keluhan, bahkan jika bakatmu menantang surga, aku tidak akan memaafkanmu. Suan Yintian menatap Sufang. Tatapannya tajam, dan rambut Sufang berdiri tegak. Ini adalah tiga pil obat kelas atas. Anggap saja itu sebagai hadiah ucapan selamat. Cepat tingkatkan basis kultifasimu. Puni Suan Imortal, hef, ini benar-benar memalukan. Suan Yintian melambaikan lengan bajunya, dan botol pil terbang ke arah Sufang, lalu melayang menjauh. Suara luo terdengar dari tubuh Sufang. Pil obat tingkat tinggi. Cek-cek, Suan Yintian ini benar-benar murah hati. Dengan tiga pil obat tingkat tinggi ini, kamu bisa menembus dua alam kecil dalam waktu singkat. Kamu tidak menjadi cucu iparnya tanpa alasan. Mendengar ejekan luo, Sufang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia dengan hati-hati menyimpan pil obatnya. Dia tentu saja senang. Dia memiliki banyak sumber daya, dan dia memiliki pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Itu cukup untuk menyamai seluruh kekayaan sebuah sekte kecil. Namun, dia tidak memiliki satupun pil obat kelas atas. Meskipun dia tidak mengetahui kegunaan pil obat kelas atas, karena luo mengatakan pil itu dapat membantunya menerobos dua alam kecil, hati Sufang mulai membara. Aliansi pernikahan apa? Jika Anda cukup kuat, itulah cara yang harus dilakukan. Ketika dia datang ke Clear Sky Towsan Scrolls Gate, dia dipandang rendah karena dia tidak memiliki cukup kekuatan. Penatua pertama yang duduk di atas berkata, Huang Fu Sao Ying, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di gerbang seribu gulungan langit jernih. Kamu akan diberikan status sebagai murid istimewa. Kamu akan menikmati sumber daya yang sama seperti murid istimewa lainnya. Sepuluh tahun kemudian, kami akan mengadakan upacara pernikahan akbar untukmu dan Suansin. Terima kasih, anggota senior. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia terlihat sangat gembira, tapi hatinya tenang. Dia membutuhkan waktu dan tempat untuk berkultivasi dengan tenang. Mengenai aliansi pernikahan, dia tidak terlalu tertarik. Tetua pertama melambaikan tangannya. Penatua Kong Yuan Xing, pilihlah tempat yang tenang untuk Huang Fu Sao Ying untuk bercocok tanam. Ya, Penatua Kong Yuan Xing memimpin Sufang keluar dari aola utama. Dia tiba-tiba membentuk segel dan melintas ke sebuah lorong, tiba di alam rahasia yang hampa. Dunia rahasianya tidak besar. Hanya ada puncak gunung, tapi pemandangannya indah. Pepohonan hijau memberikan keteduhan, air terjun melonjak, kabut abadi masih ada, dan energi spiritual yang melimpah melonjak di angkasa. Berkultivasi di sini pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Alam rahasia ini adalah tempat sekte menerima tetua dan VIP. Huang Fu Sao Ying, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Tidak ada yang akan mengganggumu. Penatua Kong Yuan Xing dengan sabar menjelaskan kepada Sufang. Ekspresinya tidak lagi sombong seperti dulu. Sufang bertanya, aku suka memperhalus senjata. Bolehkah aku memasuki dunia rahasia gerbang seribu gulungan langit jernih? Kong Yuan Xing mengangguk, meskipun kamu adalah murid konstelasi sembilan surga dan memiliki aliansi pernikahan dengan Suan Xin, kamu juga murid khusus dari gerbang seribu gulungan langit jernih. Tentu saja, kamu memiliki hak untuk memasuki dunia rahasia. Tentu saja, ranah pemurnian disertakan. Perjalanan ke Clear Sky Towsan Scrolls Gate ini merupakan perjalanan yang panjang dan berbahaya. Beristirahatlah dengan baik. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya langsung dengan Jimat Rune. Jika tidak ada yang istimewa, sebaiknya jangan meninggalkan sekte tersebut. Anda harus tahu bahwa banyak kekuatan yang mengawasi Anda karena solusi sejati etiril. Kong Yuan Xing mengucapkan beberapa patah kata dan melemparkan Jimat Rune ke Sufang. Kemudian, dia membentuk segel dan pergi. Sufang tiba di gua tempat tinggal di puncak gunung. Energi spiritual langit dan bumi berlimpah secara tidak normal, tepat untuk budidaya. Sufang duduk bersila di gua tempat tinggalnya dan membiarkan Bai Ling keluar untuk mencari udara segar. Ini adalah Clear Sky Towsan Scrolls Gate. Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dapat menikmati layanan VIP di Clear Sky Towsan Scrolls Gate. Bai Ling tampak sangat bersemangat. Jelas sekali, dia merasa tidak nyaman berada di alam transformasi wadah selama ini. Dia tiba-tiba melompat keluar dari gua tempat tinggalnya dan tawa ceria terdengar dari luar. Telan pil kelas atas dan menerobos ke puncak alam abadi mistik. Sufang mengeluarkan botol pil yang diberikan Suan Yin Tian kepadanya dan mengeluarkan pil kelas atas. Itu berubah menjadi energi bergulir dan mengalir ke dantiannya. Kemudian, dia mulai berkultivasi. Roda Yin Yang Dao menyatu dengan pecahan dunia. Kekuatan dunia Yin dan Yang melonjak. 22 meridian yang berputar seperti cincin pertumbuhan. Bersama dengan kekuatan reinkarnasi yang dilepaskan oleh pedang reinkarnasi dunia bawah, dia membentuk segel dan mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Api yang sejati yang murni dan awan api ilusi terbakar pada saat yang bersamaan. Awan api dan gas ungu misterius menempel di sekitar tubuh bagian atas dan terus-menerus menyerang. Beberapa bulan berlalu, di bawah serangan Sufang yang terus-menerus, Ki kesengsaraan tiba-tiba menyala di tubuhnya. Itu seperti baskom api yang menyala di tubuhnya. Itu menyembur keluar dari tubuhnya dan melilit tubuhnya. Kotoran di placenta merembes keluar dari kulitnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti terkoyak. Itu sangat menyakitkan. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Mata Sufang dipenuhi tekat. Ada senyuman di wajahnya. Rasa sakit yang dialaminya saat ini memang tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang dialaminya saat pertama kali menginjak jalur kultivasi. Faktanya, dia menikmatinya. Setelah beberapa hari, api kesengsaraan berangsur-angsur melemah dan akhirnya hilang sama sekali. Selanjutnya, transformasi tubuh saya, meridian, inti emas asal, dan bukaan ilahi. Sungguh nyaman. Setelah sekian lama, Sufang tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan aura agung. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Aura yang dikeluarkannya seolah mampu menghancurkan gunung dan memutus sungai dengan mengangkat tangannya. Entah itu aura yang dia keluarkan atau tanda dao di tubuhnya, semuanya berada di alam abadi mistik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kali ini, dengan bantuan pil kelas atas, dia tidak hanya menerobos ke alam abadi mistik, tetapi dia juga jauh melampaui keadaan normalnya dan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sufang merasa tidak sulit untuk terus menerobos. Sufang berpikir sejenak dan melepaskan gagasan untuk terus menelan pil kelas atas agar menjadi lebih baik dalam sekali jalan. Meski memuaskan untuk menerobos terus-menerus, hal itu akan menyebabkan fondasi budidayanya menjadi tidak stabil dan meninggalkan masalah untuk budidayanya di masa depan. Saudaraku, selamatkan aku. Saat ini, teriakan Bailing terdengar dari luar gua. 1174 Sufang melihat pemandangan di luar rumah gua dengan jelas dengan kekuatan tahap kesempurnaan agung. Dia sangat marah dan matanya menyemburkan api. Seorang kultifator muda dari Clear Sky Towsan Scrolls get mengudara. Pemuda itu tampan dan wajahnya penuh arogansi. Bailing dipegang di tangannya. Tubuhnya terbungkus benang emas cerah, dan suan guangnya bersinar. Benang emas itu terjerat pada pakaian dan daging Bailing. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia sangat kesakitan. Di belakang kultifator muda itu, ada lebih dari selusin murid gerbang seribu gulungan langit jernih. Mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Di antara mereka, ada beberapa murid istimewa. Gu Hua Jun juga ada di antara mereka. Dia tampak bangga dan dingin. Saudari Bailing. Jantung Sufang bergetar. Dia selalu menganggap Bailing sebagai anggota keluarga. Dia belum pernah melihatnya sebagai Big Goblin. Saat ini, Bailing merasa terhina, yang membuatnya merasa hatinya seperti ditusup pisau. Dia memandang kultifator muda itu dengan niat membunuh di dalam hatinya. Kultifator muda adalah murid istimewa. Ranah budidayanya sangat bagus. Dia berada di alam dao ke-9 dari alam abadi bulu. Namun, dari auranya, dia lebih lemah dari revinemen imortal. Huang Fu Shaoying, keluarlah. Kultifator muda itu mendarat di ruang terbuka di depan rumah gua. Seorang murid merah yang mengikutinya berteriak keras dengan arogansi. Ledakan. Sufang melangkah keluar dari rumah gua. Murid merah itu berteriak dengan bangga. Huang Fu Shaoying, Tuan muda Ning Zecuan datang secara khusus untuk berkunjung dan bertemu dengan setan bangau ini. Dia secara khusus membantu Anda menangkapnya sebagai hadiah. Bailing terlempar ke kaki Sufang. Dia menangis kesakitan, wajahnya penuh kesakitan. Kultifator muda bernama Ning Zecuan tiba-tiba membentuk segel. Benang emas yang mengikat Bailing tiba-tiba terlepas dan jatuh ke telapak tangannya. Sufang tidak mempedulikan hal lain. Dia segera menerima Bailing ke dalam Crucible Transformation World di dalam tubuhnya. Kemudian, dia memisahkan segumpal esensi kehidupannya, melambaikan tangannya dan mengirimkan pil obat untuk membantu Bailing pulih. Dia kemudian bertanya dengan prihatin, Elder Sister Bailing, apa yang terjadi? Bailing sangat marah. Murid-murid pintu langit cerah itu tiba-tiba muncul. Sebelum aku bisa mengatakan apapun, mereka tiba-tiba menyerang. Aku khawatir hal itu akan menyusahkanmu, jadi aku tidak berani menggunakan kekuatan kekacauan. Pada akhirnya, aku terikat oleh murid istimewa bernama Ning Zecuan dengan benda dao. Kau sudah keterlaluan. Kakak Bailing, lihat saja. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Sufang mengepalkan tangannya rat-rat, dan aura menakjubkan terpancar dari tubuhnya. Bailing ragu-ragu dan berkata, Saudaraku, tidakkah kamu harus menanggungnya kali ini? Kamu baru saja tiba di pintu seribu gulungan langit cerah dan kamu telah bermusuhan dengan seseorang. Aku khawatir kamu akan masuk ke dalam masalah. Sufang berkata dengan nada mendominasi, dunia ketahanan yang hebat mengikuti hukum rimba. Semakin kamu bertoleransi, semakin kamu akan diintimidasi. Jika Anda ingin menginja kepala saya, Anda harus membayar mahal. Biksu Sangde menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tuan, izinkan saya keluar dan membunuh semua murid pintu seribu gulungan langit cerah ini. Saya sudah lama tidak berolah raga, dan seluruh tubuh saya hampir berkarat. Raja bulu hijau tanpa ampun mengungkapnya. Kau hanyalah seorang biksu tidak berbudi luhur yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Saat menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, mengapa aku tidak melihatmu mengambil inisiatif? Para murid dari pintu seribu gulungan langit cerah itu, Sufang dapat dengan mudah menghancurkan mereka tanpa mengungkapkan kekuatan tersembunyinya. Biksu Sangde tersenyum malu dengan tatapan tidak tahu malu. Melihat Sufang tidak berbicara, murid merah itu mengira dia takut dan menjadi lebih sombong. Huang Fu Sao Ying, Tuan Mudaning datang sendiri dan bahkan menangkap iblis itu untukmu. Cepat dan undang Tuan Mudaning ke dalam gua. Murid rendahan dari konstelasi sembilan surga ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap sopan. Apakah aku harus berlutut dan mengjilat sepatu botmu? Sufang tersenyum dingin, memperlihatkan aura dominannya. Lalu, dia tiba-tiba menyerang. Karena menghina keluargaku, aku akan mengembalikannya sepuluh kali lipat. Teknik nebula telapak tangan. Sa, di antara kelima jarinya, cahaya bintang bersinar seperti guntur, dan aura menghancurkan murid merah di depannya. Ning Zecuan berkata dengan bangga, Hong Zan, ajari Huang Fu Sao Ying ini etika pintu seribu gulungan langit jernih. Biarkan dia bernapas lega, Perisuan Zi adalah putri surga yang bangga. Bagaimana mungkin seorang kultifator surga abadi layak menjadi mitra budidaya ganda Perisuan Xin? Tuan Mudaning, jangan khawatir. Saya jamin dia akan keluar dari sekte tersebut. Murid merah itu sangat bangga. Dia memperlakukan Su Fang bukan apa-apa. Budidaya alam abadi bulu meledak, dan dia melepaskan kemampuan ilahi api dan guntur satu demi satu. Pintu seribu gulungan langit cerah telah menguasai semua jenis teknik Dao, dan para murid di sekte tersebut memiliki semua jenis kemampuan ilahi. Murid merah Hong San ini hanyalah murid biasa, namun kekuatan tempurnya cukup menakjubkan. Menurut pendapat semua orang, Su Fang adalah seorang kultifator surga abadi. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Feder Immortal, bukankah dia akan hancur? Suara mendesing. Tanpa diduga, Su Fang menggunakan fire cloud steps dan melangkah keluar dengan jejak api. Dia tidak dibelenggu sama sekali. Dia gesit dan sangat cepat, menghindari serangan sengit Hong San. Tanpa membentuk segel apapun, dia meninju. Itu tampak seperti pukulan yang sangat biasa, tetapi tampaknya mengumpulkan kekuatan bintang-bintang. Itu megah, menghancurkan dan menghancurkan segala rintangan di depannya. Teknik meteor kekacauan. Gemuruh. Cahaya bintang meledak, dan aura dewa Hong San runtuh seperti kayu busuk. Tubuhnya terlempar dan terhempas keras ke batu gunung di samping gua tempat tinggalnya. Retakan, retakan. Hong San, yang masih sangat sombong sekarang, memiliki banyak tulang di tubuhnya yang hancur. Darah segar muncrat, dan dia terluka parah. Sufang berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Aura tertingginya yang mendominasi terungkap. Alam surga abadi empat dao benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga listrik abadi bulu. Kapten alam. Huangfu Sao Ying ini sebenarnya adalah kapten alam. Jadi apa, dia bisa mengalahkan Hong San, tapi bisakah dia mengalahkan Ning Zhe Chuan? Ning Zhe Chuan adalah murid istimewa baru, dan latar belakangnya luar biasa. Huangfu Sao Ying ini akan menderita. Para murid dari Clear Skis Towsan Scrolls Door, yang mengawasi dari belakang, sedang berdiskusi. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Wajah Gu Hua Jun penuh kebanggaan. Ning Zhe Chuan terprovokasi olehnya dan datang untuk memprovokasi Sufang. Menurutnya, apapun hasilnya, Sufang lah yang akan menderita pada akhirnya. Dia menggunakan tipuan kecil untuk membunuh saingan cintanya. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Huangfu Sao Ying, kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan 30% kekuatanku. Ning Zhe Chuan berkata dengan arogan. Dia tiba-tiba menyerang, dan aura dingin keluar. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan lapisan es terbentuk di tanah. Kabut dingin bergulung di udara, dan aura beku menyelimuti Sufang. Menggunakan kemampuan mistik elemen es untuk melawanku. Sufang merasa darahnya dan bahkan jiwa esensinya membeku. Dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia diam-diam mengaktifkan awan api ilusi, dan aura ilahi tertinggi dari api sejati yang murni beredar di tubuhnya. Kedua kekuatan itu bergabung, dan seolah-olah gunung berapi tiba-tiba meletus. Ledakan. Aura dewa elemen es Ning Zhe Chuan yang membelenggu tubuh Sufang langsung roboh dan menghilang. Kamu memang mampu. Kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan setengah dari kekuatanku. Ning Zhe Chuan tidak terkejut. Dia mengaktifkan aura ilahi, dan auranya tiba-tiba berubah. Tubuhnya terbakar dengan nyala api yang bergulung-gulung. Dia memang murid istimewa dari clear skis miriat scroll gate. Dia bisa dengan cepat beralih antara es dan api, dua kemampuan mistik yang sangat berlawanan. Ning Zhe Chuan menyerang Sufang. Nyala api itu seperti binatang buas yang terbakar. Gelombang panas yang mengerikan memutar balikan cahaya di sekitarnya. Dari jauh, Sufang tampak seperti terbakar abis oleh api. Ledakan. Ledakan itu mengguncang langit dan mengguncang angkasa. Sufang terlempar sejauh beberapa kaki sebelum mendarat dengan percikan api. Pakaiannya terbakar, dan rambutnya dikeriting. Meski tubuhnya terluka akibat ledakan tersebut, namun lukanya tidak serius. Ning Zhe Chuan melompat keluar dari gelombang udara yang bergulung. Dia tampak jauh lebih menderita. Organ dalamnya juga terbakar. Dia kaget dan marah. Ia mengertakan gigi dan berkata, Bagus sekali, Huang Fu Sao Ying. Kau adalah kultifator surga abadi pertama yang membuatku menggunakan seluruh kekuatanku. Sufang mencibir tanpa ampun, Apakah murid jenius dari Clear Skis Miriat Scroll Gate hanya tahu cara berbicara omong kosong? Kamu berbicara seolah-olah kamu adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf di tingkat tetua agung. Huang Fu Sao Ying, kamu mendekati kematian. Ning Zhe Chuan marah. Suan guang emas di tangannya bersinar, dan artefak dao berbentuk benang emas muncul. Itu adalah artefak dao kelas menengah yang digunakan untuk mengikat bailing. Itu disebut sutra pengikat peri. Meski nilainya tidak tinggi, fungsinya aneh dan kuat. Setelah terikat, kultifator tidak akan bisa menggunakan kemampuan mistiknya. Bahkan jiwa esensi mereka akan terbelenggu. Tanpa diduga, Sufang tidak mengelak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil artefak dao berbentuk benang emas. Semangat Kidarma Ungu Roh Kidarma Ungu tidak hanya dapat merasakan aura harta sihir, tetapi juga sangat meningkatkan kemampuan Sufang untuk mengendalikan harta sihir. Kultifator biasa tidak dapat mengaktifkan artefak dao yang kuat, tetapi Sufang dapat dengan mudah melakukannya dengan bantuan Roh Kidarma Ungu. Ditambah dengan jiwa esensinya yang kuat, Sufang bahkan bisa mengendalikan harta sihir musuh. Sekarang Roh Kidarma Ungu telah menyatu dengan lengan Sufang, tidak sulit untuk mengendalikan artefak dao Ning Zhechuan secara langsung. Namun, itu akan sedikit mengejutkan. Oleh karena itu, Sufang memutuskan hubungan antara sutra pengikat peri dan Ning Zhechuan. Kemudian, dia mengaktifkan sembilan yang api sejati dan awan api ilusi. Telapak tangannya berubah menjadi api yang berkobar. Artefak dao kelas menengah, sutra pengikat peri, dengan cepat meleleh di telapak tangan Sufang dan berubah menjadi cairan. Akhirnya ditelan oleh pagoda kuning misterius. Meskipun Sufang berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, pemandangan ini masih membuat wajah Ning Zhechuan dipenuhi rasa tidak percaya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan juga tercengang. Itu terlalu mengejutkan. Ning Zhechuan sekali lagi mengeluarkan artefak dao kelas menengah berbentuk cincin. Itu jatuh ke kepala Sufang. Pada akhirnya, artefak dao berbentuk cincin ini, seperti sutra pengikat peri, menjadi makanan pagoda kuning misterius. Apa-apaan ini? Apakah dia memiliki artefak dao tertinggi yang bisa menelan harta sihir orang lain? Wajah Ning Zhechuan dipenuhi kejutan dan keterkejutan. Dia tidak berani terus menggunakan artefak dao. Namun, ketika dia hendak menggunakan kemampuannya, dia menemukan bahwa lebih dari separuh ki aslinya telah dikonsumsi. Sufang mengambil kesempatan itu untuk menyalakan api dan menyerang Ning Zhechuan. Seni Meteor Kekacauan Ledakan Kekuatan Ilahi Bang Ning Zhechuan tersapu. Dia meluncur belasan meter di tanah, meninggalkan parit. Sufang tidak menyerah. Dia terbang ke depan dan menginjak dada Ning Zhechuan dengan keras. Ki sejatinya dimuntahkan, melukai organ dalam Ning Zhechuan. Darah muncrat dengan deras. Para murid yang menonton dari jauh merasakan pikiran mereka meledak. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa jika Sufang menggunakan kekuatan penuhnya, berurusan dengan seorang kultifator seperti Ning Zhechuan hanya akan memakan waktu lama jika dia tidak mempedulikan hal lain. Dia tidak perlu mengalami banyak masalah seperti ini. Sufang menatap Ning Zhechuan. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya akan memberiku satu nafas. Kau tahu siapa aku? Aku adalah murid istimewa Clear Sky Miriat Scroll Gate. Jika kau berani menyentuhku, sekte itu pasti tidak akan memaafkanmu. Meskipun Ning Zhechuan terkendali, dia masih sangat pantang menyerah. Nada suara Sufang acuh tak acuh. Saya juga seorang murid istimewa dari Clear Sky Miriat Scroll Gate. Selain itu, sekte ini memperlakukan saya sebagai tamu terhormat. Anda masuk tanpa izin ke kediaman tamu terhormat. Bahkan jika aku membunuhmu, sekte itu pasti tidak akan meminta pertanggung jawabanku. Ning Zhechuan tertawa liar. Saudaraku Ning Zhechuan adalah murid jenius nomor satu di Istana Pemurnian Alat. Kekuatannya tidak terbatas. Jika kamu berani menyentuhku, dia akan membuatmu berharap kamu mati. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkan inti emasmu, kata Sufang dengan dingin sambil mengedarkan Ki aslinya ke kakinya. Selamatkan aku, Gu Hua Jun. Selamatkan aku. Ning Zhechuan akhirnya merasa takut. Dia berteriak pada murid-murid Clear Sky Miriat Scroll Gate di kejauhan. Huang Fu Sao Ying, beraninya kamu. Gu Hua Jun berteriak dengan keras. Kenapa tidak? Sufang tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya. Ki sejatinya menyerbu ke dalam dan Tian Ning Zhechuan dan menghancurkan inti emasnya. Dengan teriakan nyaring, dia pingsan. Huang Fu Sao Ying menyakiti teman muridku. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Di bawah dorongan Gu Hua Jun, Aura selusin murid melonjak dan mereka menyerang Sufang. 1175 Seorang tetua berambut putih terbang di udara dan muncul di depan Sufang. Menghadapi murid-murid agresif dari Clear Sky Towsan Scrolls Door, Aura mengejutkan menyapu dan memaksa semua orang mundur. Pria tua berambut putih ini adalah tetua paling biasa di Clear Sky Towsan Scrolls Gate, Kong Yuan Xing. Apa yang sedang terjadi? Melihat Ning Zhechuan diinjak oleh Sufang dan Hong Zhan yang terluka parah, Kong Yuan Xing mengerutkan kening. Saya berkultivasi dalam pengasingan. Orang-orang ini iri karena saya menjadi mitra kultivasi ganda Suansin. Mereka datang ke sini dan mengatakan mereka akan memukuli saya sampai mati, jadi saya tidak punya pilihan selain menyerang. Sufang menjauhkan kakinya dari Ning Zhechuan dan menangkupkan tinjunya ke arah Kong Yuan Xing, terlihat sangat bersalah dan polos. Jindannya hancur. Kong Yuan Xing memisahkan seutas jiwanya dan mengamati Ning Zhechuan. Dia mengangkat alisnya dan menatap Sufang, matanya berkedip. Ning Zhechuan adalah dewa bulu alam dao ke-9, tapi dia sebenarnya dikalahkan oleh dewa abadi. Sejak aku datang ke Clear Sky Towsan Scrolls Gate, aku telah didiskriminasi dan diejek. Jika aku tidak punya trik kali ini, aku khawatir aku tidak akan mampu mempertahankan kemampuanku. Alasannya adalah karena saya mempunyai hubungan keluarga dengan Suansin melalui pernikahan. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa meninggalkan Clear Sky Towsan Scrolls Gate dan membatalkan pernikahannya. Tolong izinkan saya melakukannya, pena tua Kong. Wajah Sufang dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ketika para murid melihat bahwa Sufanglah yang salah, mereka semua sangat marah. Namun, dengan kehadiran Kong Yuan Xing dan fakta bahwa mereka salah, mereka tidak berani berdebat. Mereka sangat marah hingga gigi mereka bergemeletuk. Pernikahan itu ada hubungannya dengan dua sekte besar. Bagaimana bisa dianggap enteng? Kong Yuan Xing berkata dengan heran. Dia melihat Ning Zecuan yang sudah mati dan menghela nafas dalam hati. Huang Fu Sao Ying sungguh mendominasi. Setelah melumpuhkan Ning Zecuan, dia tidak hanya melepaskan dirinya dari kesalahan, dia masih menolak untuk melepaskannya. Namun, Huang Fu Sao Ying sangat istimewa dan mendapat perhatian dari petinggi sekte. Ning Zecuan hanya bisa menuai apa yang dia tabur kali ini. Ning Zecuan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Status murid istimewanya telah dicabut. Kamu masuk tanpa izin ke kediaman VIP dan melanggar aturan sekte. Sumber daya budidayamu akan dicabut selama seratus tahun. Jika ada waktu berikutnya, kamu akan diusir dari dunia rahasia dan diserahkan kepada tetua hukuman. Ambillah dua aib ini dan enyahlah. Kong Yuan Xing dengan sungguh-sungguh membuat keputusan. Lebih dari selusin murid gerbang langit jernih seribu gulungan memucat dan menatap Su Fang dengan mata penuh kebencian, tetapi mereka hanya bisa pergi bersama Ning Zecuan dan Hong San. Huang Fu Sao Ying, apakah kamu puas dengan hukuman ini? Kong Yuan Xing memandang Su Fang dan bertanya dengan ramah. Su Fang memberi hormat pertama, Terima kasih, Penatua Kong, karena telah menegakkan keadilan bagi saya. Jika Anda menghadapi situasi serupa di masa depan, Anda dapat menghubungi saya langsung melalui jimat prasasti. Jangan bertindak sendiri. Kong Yuan Xing memperingatkannya dan terbang menjauh. Su Fang memisahkan roh esensinya dan memasuki ruang transformasi wadah. Mata Bai Ling berkaca-kaca. Dia sangat berterima kasih kepada Su Fang. Mengikuti master seperti itu benar-benar membuatku merasa nyaman. Green Feather King berubah menjadi pria berjubah biru dan menghela nafas dengan emosi. Budak lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa lebih memiliki dan tunduk pada Su Fang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dulu mereka dipaksa untuk dihalangi, tapi sekarang mereka benar-benar setia. Lao juga memuji, tidak hanya ranah kultivasi Anda meningkat pesat, tetapi pikiran Anda juga menjadi semakin matang. Gerbang Langit Cerah Seribu Gulungan Di dojo murid khusus Bas Gelombang Gu Hua Jun mengeluarkan jimat prasasti yang memiliki aura Huoyan Sinri Kyo yang sangat jelas. Saudara Yan, saya sudah lama tidak menghubungi Anda. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Saya mendengar bahwa Huang Fu Sao Ying telah tiba di gerbang Seribu Gulungan Langit Jernih. Di ujung lain dari jimat prasasti adalah murid nomor satu Huoyan Sinri Kyo, Yan Shen Sin. Itu benar, pria ini berasal dari latar belakang rendahan. Bagaimana dia bisa layak menjadi suster muda Suan Sin? Terlebih lagi, dengan mengandalkan perlindungan dari para petinggi, dia sombong dan mendominasi di gerbang Seribu Gulungan Langit Jernih dan menindasnya. Sesama murid. Suan Sin sebenarnya setuju untuk berkultivasi ganda dengan orang seperti itu. Sungguh memilukan. Jika saya mengetahuinya lebih awal, sayang sekali saya terlalu jauh untuk membantu. Jika tidak, bagaimana saya bisa menyaksikan kehidupan Suan Sin dihancurkan di tangan seorang kultifator mistik imortal kecil. Di ujung lain dari jimat prasasti, nada suara Yan Shen Sin menyakitkan dan tidak berdaya. Saudara Yan tidak perlu melakukan apapun. Saya punya cara sendiri untuk menyingkirkan Huang Fu Sao Ying ini. Kata-kata Gu Hua Jun dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah memutuskan hubungan dengan Yan Shen Sin, Gu Hua Jun mengeluarkan jimat prasasti lainnya, dan suara roh primordialnya keluar, Saudara senior Ning Zek Suan. Di istana tempat tinggal Suan Yin Tian. Setelah menerima berita itu, Suan Yin Tian tertawa keras, melumpuhkan murid khusus baru Ning Zekuan. Sungguh Huang Fu Sao Ying yang kuat. Saya tidak salah menilai dia. Peri Suan Sin, yang mengenakan pakaian biasa, setenang air. Dia sedikit terkejut ketika mendengar apa yang terjadi. Suan Sin, orang ini tidak hanya berbakat dalam menempa dan berkultivasi, tetapi hati Daois dan kebijaksanaannya juga luar biasa. Mungkin dia benar-benar dapat membantu Anda menerobos kemacetan seribu tahun. Suan Yin Tian tampak sangat penuh harap. Huang Fu Sao Ying, orang yang menolak menerima takdir, dan saya tidak ditakdirkan untuk bersamanya. Saya hanya setuju untuk berkultivasi ganda dengannya untuk membalas budi orang itu. Peri Suan Sin menghela nafas dalam hatinya, dan sosok seorang pria muncul di benaknya, Ghostface Raksasa. Di kedalaman Star Fox yang kosong dan terpencil, sebuah gunung diselimuti Star Fox. Long Sao Jun mengenakan jubah kuning, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura mendominasi yang tidak sesuai dengan usianya. Dia luar biasa tampan. Sosok cantik menemani Long Sao Jun. Auranya kosong dan temperamennya dingin. Itu adalah Huang Lingyao. Seorang kultifator surga abadi yang rendahan sebenarnya menikah dengan Dewi Suan Sin. Beberapa orang yang saya miliki di dunia kecil ini benar-benar seperti katak yang telah memakan daging angsa. Namun, dengan cara ini, konstelasi sembilan surga akan bersekutu dengan clear skis miriat scroll gate. Akan jauh lebih sulit untuk memperoleh pencerahan ethereal sejati. Huang Lingyao mengangkat alisnya. Long Sao Jun sangat bertekad. Ayahku bertekad untuk memperoleh pencerahan halus sejati. Tidak peduli betapa sulitnya, keluarga panjangku harus mendapatkannya. Upacara sepuluh tahun kemudian akan menjadi kesempatan bagus untuk mengujinya. Aku sudah memintamu untuk ikut bersamaku kali ini. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memperoleh pencerahan halus sejati. Kamu familiar dengan Huang Fu Sao Ying itu. Jika kamu bisa langsung memperoleh pencerahan halus sejati darinya, itu adalah yang terbaik. Kalau tidak, Long Sao Jun mengungkapkan keagungan seorang tuan. Huang Lingyao terkejut. Munculnya pencerahan ethereal sejati akan memicu badai yang akan melanda seluruh alam abadi. Su Fang, yang menyebabkan badai ini, pasti akan hancur berkeping-keping. Tentu saja, Huang Lingyao tidak peduli dengan kehidupan Su Fang saat ini. Dunia hebat ao abadi. Jauh di belakang, di daerah terpencil. Ada banyak istana yang mempesona dan megah. Aura seorang kaisar menyelimuti istana dan membuat segala sesuatunya sujud. Katakan pada putra mahkota untuk pergi ke Clear Skis Miriat Scroll Gate bersama Lin Yi Han untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan dan membawa kembali pencerahan ethereal sejati. Suara seorang kaisar datang dari salah satu istana. Itu adalah Raja Tranquility Emperor yang tiada taranya, yang namanya dikenal di seluruh alam abadi. Tidak hanya alam abadi dao surgawi dan kediaman kaisar ketenangan, tetapi juga para jenius tak tertandingi dari alam abadi, termasuk sepuluh tuan muda, semuanya bergegas ke Clear Skis Miriat Scroll Gate. Konstelasi sembilan surga dan gerbang gulir segudang langit cerah juga membuat persiapan untuk pertemuan rahasia yang akan datang. Su Fang, sebaliknya, mengalami momen damai yang jarang terjadi. Dia berkultivasi di guanya dan mengkonsolidasikan budidayanya di alam abadi yang mendalam. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Setelah mengonsumsi pil dan sumber daya budidaya dalam jumlah besar, budidaya Su Fang dengan cepat kembali ke keadaan normal dan terus meningkat menuju puncak. Kemampuannya secara keseluruhan juga berubah seiring dengan kekuatannya. Namun, dia tidak mengonsumsi pil esensi abadi tingkat tertinggi yang diberikan Suan Yin Tian kepadanya. Pil tingkat tertinggi sangat berharga dan dia akan menggunakannya untuk mencapai puncak kultifasinya. Pada saat yang sama, para komandan junior, iblis abadi, dan budak semuanya menjadi lebih kuat. Su Fang yakin bahwa dia dapat menerobos lagi dalam waktu singkat dan mencapai alam abadi yang mendalam. Yang membuatnya semakin bahagia adalah dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menembus yang meridian ke-23. Su Fang memiliki firasat samar bahwa yang meridian ke-23 yang akan segera terbentuk akan memberinya panen besar. Firasat ini datang dari teknik penyusutan kehidupan. Namun, Su Fang tidak tahu persis apa itu. Kesempatan untuk menerobos yang meridian ke-23 seharusnya berada di Aula Penyempurnaan Peralatan Clear Skis Myriad Scroll Gate. Bahkan jika saya tidak dapat menemukan kesempatan ini, saya dapat menyerap Ki Ungu Primordial dalam jumlah besar di Aula Penyempurnaan Peralatan dan bergabung dengan Roh Ki Dharma Ungu untuk meningkatkan keberuntungan saya lagi. Memikirkan hal ini, hati Su Fang membara karena gairah. Dia mengeluarkan jimat dan berbicara dengan Yuan spiritnya, Elder Kong, saya Huang Fu Sao Ying. Aku ingin pergi ke Aula Penyempurnaan Peralatan, tapi aku tidak familiar dengan tempatnya. Bisakah Anda menemukan seseorang untuk membimbing saya? Silakan tunggu beberapa saat. Kong Yuan Xing langsung menyetujuinya. Clear Skis Myriad Scroll Gate telah memperoleh penjelasan ethereal sejati. Kedua faksi tersebut sudah membentuk aliansi dan tinggal menunggu dilangsungkannya upacara pernikahan. Sebagai karakter utama dalam upacara tersebut, Clear Skis Myriad Scroll Gate secara alami sangat mementingkan Su Fang dan akan mengabulkan permintaannya. Suara mendesing. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah dauis dengan pola gulungan datang ke pintu masuk gua tempat tinggalnya. Matanya cerah dan penuh kelihayan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang yang telah menunggu lama dan berkata, Saudara muda Huang Fu, saya Mo Beifan, seorang tetua yang bertanggung jawab atas berbagai urusan di Aula Penyempurnaan Peralatan. Saya di sini atas perintah. Penatua Mo, Su Fang buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Namun ia sangat terkejut karena rohki dharma ungu dapat merasakan auraki ungu primordial yang keluar dari tubuh sesepu ini. Mo Beifan sangat sopan, saya hanya bertanggung jawab atas urusan lain-lain di Aula Pelatihan. Kakak muda Huang Fu, kamu tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku kakak senior. Kakak seniormo, Su Fang tidak bersikap sok dan langsung mengubah cara dia memanggilnya. Kemudian, dia diam-diam memberi Mo Beifan Artefak Dao kelas menengah sebagai hadiah ucapan. Dia tidak berusaha mengjilat dia, tapi dia tahu cara dunia. Ki ungu purba di Aula Penyempurnaan Peralatan sangat penting bagi Su Fang. Akan jauh lebih mudah jika ada seorang penatua yang bertanggung jawab atas berbagai urusan untuk membantunya. Mo Beifan menyimpan Artefak Dao sambil tersenyum dan meninggalkan gua tempat tinggalnya bersama Su Fang. Keduanya terbang menuju kedalaman surga Sang Ching. Sepanjang perjalanan, Su Fang merasakan aura yang sangat kuat di setiap puncak gunung. Jelas sekali bahwa mereka adalah murid istimewa. Setelah menjadi mitra budidaya ganda Suansin, Su Fang menjadi incaran banyak orang, terutama murid khusus gerbang seribu gulungan langit jernih. Meskipun Su Fang tidak takut akan masalah, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Sesampainya di udara di atas reruntuhan, Mo Beifan berkata, ini adalah alam mistik gerbang langit jernih seribu gulungan. Reruntuhan ini awalnya merupakan peninggalan dari medan bintang rawa sunyi. Reruntuhan ini dipindahkan ke sini oleh para ahli sekte yang tiada taranya untuk menjadi aula penyempurnaan peralatan. Su Fang merasakan kekuatan belenggu kehampaan dan segera mengaktifkan token murid khusus gerbang langit jernih seribu gulungan di pinggangnya. Token itu memancarkan kekuatan pelindung yang menetralkan belenggu. Suara mendesing. Kekosongan tiba-tiba terdistorsi dan membungkus Su Fang dan Mo Beifan, membawa mereka ke dalam formasi. Ketika semuanya kembali normal, gelombang panas yang menyengat menerpa wajah mereka. Bahkan dengan kekuatan elemen api Su Fang, dia tidak bisa terbiasa dengannya. Su Fang membuka matanya dan melihat. Sebuah gunung besar berdiri di sana. Gunung itu gundul, dan bebatuan berwarna merah menyala mengeluarkan panas yang sangat besar. Di puncak gunung, lahar dimuntahkan dan diaduk. Aula penyempurnaan peralatan clear skis Towsan Scrolls dibangun di atas gunung berapi. Roh Ki Dharma Ungu di lengan Su Fang bergerak. Tidak perlu merasakannya. Ki Ungu primordial di sini menarik roh Ki Dharma Ungu. Ia terus berdengung, namun pergerakannya tertahan. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah fisik kaisar awan api juga memberikan reaksi yang kuat. Itu memiliki aura api menyimpang. Sebenarnya ada benih api menyimpang yang tersembunyi di gunung berapi ini. 1176 Su Fang menggunakan teknik pemendekan kehidupan dan kekuatan kesempurnaan luar biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan aura api aneh di gunung berapi. Namun, lava di gunung itu berjatuhan dan aura api yang aneh agak tidak menentu. Sulit untuk melihat kekuatan kesempurnaan agung. Api aneh Ada nyala api aneh di gerbang segudang gulungan. Su Fang bersemangat, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia berpura-pura mengobrol dengan Mo Beivan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mendapat banyak informasi darinya. Satu juta tahun yang lalu, material bintang jatuh dari luar alam abadi ini ke alam bintang sunyi. Isinya harta surga dan bumi, bintang api seribu ilusi. Api aneh ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada api aneh cahaya surgawi. Bentuknya bisa berubah-ubah dan sangat sulit ditangkap. Munculnya seribu ilusi bintang api telah menyebabkan banyak kekuatan kuat memperjuangkannya. Strain fire yang sangat cerdas telah merasakan bahaya sebelumnya dan telah membelah dirinya menjadi beberapa bagian, menyebar ke seluruh meteorit. Para ahli gerbang segudang gulungan yang tiada taraf langsung memotong sebidang tanah tempat potongan api aneh disembunyikan dan memindahkannya ke gerbang segudang gulungan, menjadikannya ladang pemurnian sekte tersebut. Setelah satu juta tahun pemulihan, pecahan seribu bintang api ilusi di gerbang segudang gulungan pulih dengan pesat. Hanya saja nyala api aneh ini selalu berubah. Itu bisa berubah menjadi lava, bisa berubah menjadi bayangan api yang halus, dan bahkan bisa mengubah cahaya api untuk menciptakan ilusi. Bahkan sosok kuat seperti Tetua Agung tidak dapat menangkapnya. Satu-satunya cara untuk menangkapnya adalah dengan menghancurkan seluruh aula pelatihan pemurnian senjata. Itu tidak ada gunanya. Su Fang sakit kepala. Bahkan para Tetua Agung tidak bisa melakukan apapun terhadap seribu ilusi bintang api. Dia tidak bisa memikirkan ide bagus apapun sekarang. Mo Beifan berkata secara misterius, api bintang seribu ilusi dari gerbang segudang gulungan hanyalah api benih. Kudengar Huoyan Shinri Kyo memperoleh sebagian besar api aneh. Itulah api utamanya. Itu juga karena tubuh esensi api bintang seribu ilusi sehingga sekte matahari ilahi yang meluap api seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap ketika ia mengembangkan kemampuan ilahi atribut api menjadi kekuatan yang besar. Huoyan Shinri Kyo. Seribu ilusi bintang api. Jantung Su Fang berdebar kencang. Jika dia bisa menyatu dengan esensi api bintang seribu ilusi, fisik kekaisaran awan apinya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Su Fang mengambil keputusan, masalah api menyimpang perlu dibicarakan panjang lebar. Mari kita tidak memikirkannya untuk saat ini. Mari kita serap gas ungu kesuburan besar di dalam kuali terlebih dahulu. Suara mendesing. Mo Beifan membawa Su Fang ke puncak gunung. Seorang murid yang bertugas menjaga melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Salam, penatuamu. Ini adalah. Ini Huang Fu Sao Ying. Dia memiliki status bangsawan dan juga seorang pandai besi jenius. Kali ini, dia datang ke lapangan pandai besi dao untuk memurnikan harta karun. Mo Beifan dengan bangga berkata sambil membawa Su Fang langsung ke gua. Huang Fu Sao Ying. Murid penjaga mengeluarkan token identitasnya dan mengaktifkannya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Mo Beifan membawa Su Fang ke dalam gua. Aura panas melonjak dari depan. Jika itu adalah gua abadi yang normal atau bahkan surga abadi, mereka tidak akan mampu menahan panas dan bahkan mungkin terbakar sampai mati. Bahkan seorang mistik imortal tidak akan berani tinggal di lingkungan seperti itu terlalu lama. Saat Su Fang pertama kali masuk, dia masih belum terbiasa. Dia mengaktifkan roda yin yang dao dan melepaskan medan aura, menyebarkan panas di sekitarnya dan mencegahnya mendekati tubuhnya. Huang Fu Sao Ying ini sungguh luar biasa. Mo Beifan diam-diam berseru. Keduanya melintasi jembatan terapung yang dibangun di atas magma dan tiba di depan sebuah gua. Su Fang merasakan roh Dharma gas ungu yang menyatu dengan lengannya dapat merasakan gas ungu kesuburan besar di balik pintu. Terjadi gerakan kekerasan dan dia dengan cepat menyegel roh Dharma. Saat Mo Beifan hendak mengaktifkan token dan membuka pintu gua, pintu tiba-tiba terbuka. Lebih dari sepuluh petani memblokir pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan sepasang mata merah menyala. Tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Dia adalah jenius pemurnian nomor satu di Clear Sky Towsan Scrolls Door, Ning Zexuan. Di belakangnya, Su Fang melihat beberapa wajah yang dikenalnya, Huang Fu Jue, Musuo, Yuan Yifang, King Kui, serta murid-murid pintu seribu gulungan langit jernih dan konstelasi sembilan surga. Pintu seribu gulungan langit jernih dan konstelasi sembilan surga telah membentuk aliansi. Mereka melakukan banyak pertukaran dalam beberapa tahun terakhir. Dojo pemurnian senjata di pintu seribu gulungan langit jernih jauh lebih kuat daripada Istana Bintang. Oleh karena itu, ini menjadi fokus para murid tanah rahasia senjata harta karun Istana Bintang. Tidak aneh jika King Kui dan murid tingkat tinggi lainnya muncul di sini. Mata Sufang tiba-tiba menjadi dingin. Adegan diintimidasi dan dianiaya oleh Huang Fu Jue dan yang lainnya didojo senjata harta karun Istana Bintang segera terlintas di benaknya. Saat itu, kemampuan Sufang lemah dan statusnya rendah. Dia hanya bisa bertahan dalam diam. Sekarang, Sufang tidak perlu lagi bertahan dalam diam. Dia memiliki kemampuan dan status untuk membalas semua penghinaan kepada orang-orang itu. Kaulah yang menghancurkan ramuan emas saudaraku, teriak Ning Zek Suan dengan marah. Nyala api kekuatan ilahi menyebar seperti lava yang menggelinding, akan membakar dan menghancurkan Sufang. Berhenti, Mo Bei Fan segera menghentikannya. Aura ledakannya menyebarkan kekuatan suci Ning Zek Suan. Mo Bei Fan, beraninya kamu menghentikanku. Ning Zek Suan langsung memanggil namanya. Dia tidak menganggap serius Mo Bei Fan, seorang tetua. Dia adalah murid nomor satu di dojo pemurnian senjata dan sangat dihormati oleh sesepu agung. Mo Bei Fan hanyalah seorang tetua yang bertanggung jawab atas berbagai urusan. Mo Bei Fan tidak marah, Huang Pu Sao Ying adalah fokus para petinggi sekte. Jika sesuatu terjadi padanya di sekte tersebut, Anda, Ning Zek Suan, tidak akan bisa lepas dari kemarahan sekte tersebut. Ketakutan muncul di wajah Ning Zek Suan. Tapi bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa saudaranya menjadi cacat? Su Fang mencibir dalam hati. Dia diam-diam mengaktifkan roh hukum Ki Ungu untuk menyerap Ki Ungu kesuburan besar yang melayang di udara. Mo Bei Fan berkata, Huang Pu Sao Ying ingin naik ke tingkat ketiga untuk menyempurnakan Ning Zek Suan, Minggir. Berbeda dari dojo pemurnian senjata berharga konstelasi sembilan surga, pintu gulir segudang langit jernih telah membangun banyak tempat tinggal gua pemurnian di dalam gunung berapi agar pemurni dapat menggunakan lava untuk memurnikannya. Mereka dibagi menjadi tingkat atas, menengah, dan bawah. Semakin rendah levelnya, semakin baik lingkungan pemurniannya. Tatapan menghinaning Zek Suan menyapu Su Fang. Aku sedang menyempurnakan item dao bermutu tinggi sekarang, jadi aku tidak bisa diganggu. Tempat tinggal gua pemurnian tingkat rendah ditempat iolehku. Mo Beifan mengerutkan ke Ning. Gua pemurnian tingkat menengah baik-baik saja, kan? Ning Zek Suan berkata dengan acu tak acu, gua pemurnian tingkat menengah ditempat ioleh semua murid jenius dari alam mistik senjata berharga konstelasi sembilan surga. Musuo dan murid-murid lain dari konstelasi sembilan surga merasa puas diri dan memandang Su Fang dengan mengejek. Mo Beifan menahan amarahnya dan berkata kepada Su Fang, kalau begitu aku harus merepotkan saudara Huang Fu untuk tinggal di gua pemurnian tingkat atas. Su Fang sangat ingin menyerapki ungu kesuburan besar. Tidak peduli level apa itu. Namun, saat dia hendak menyetujuinya, Ning Zek Suan tiba-tiba berkata, Dojo pemurnian senjata sedang bersiap untuk menguji semua murid. Gua pemurnian tingkat atas juga penuh. Mo Beifan sangat marah. Dojo akan menguji semua murid. Sebagai seorang tetua, bagaimana mungkin saya tidak tahu. Elder Mo hanya bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga. Apakah kami perlu mendiskusikan urusan internal Dojo dengan Anda? Mo Beifan berkata dengan nada menghina. Kamu, Mo Beifan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Su Fang hendak berbicara ketika Huang Fu Jue tiba-tiba berkata, Huang Fu Sao Ying, kamu menyinggung kakak senior Ning Zek Suan dan masih ingin memasuki Dojo untuk menyempurnakan senjata. Mengapa kamu tidak tersesat? Kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh kami keluarga Huang Fu. Kamu sebenarnya berpura-pura menjadi seorang jenius yang hebat dan datang ke Clear Skis Tau San Scroll Door untuk mempermalukan dirimu sendiri. Para murid tertawa nakal dan sangat bangga. Di Dojo senjata berharga Konstelasi Sembilan Surga, Huang Fu Jue diperintahkan oleh Huang Fu Duan untuk mengincar Su Fang dan berulang kali mencoba membunuh Su Fang. Siapa yang tahu bahwa selama pelatihan gabungan terakhir dari empat faksi, keberadaan Huang Fu Duan tidak diketahui. Kemungkinan besar dia telah meninggal. Namun, karena Su Fang telah menyerahkan pencerahan sejati etiril dan menikahi perisuansin, dia tiba-tiba menjadi favorit kedua faksi. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Huang Fu Jue dengan selisih yang besar. Hal ini membuat Huang Fu Jue sangat cemburu. Sekarang Huang Fu Jue telah berdiri, tidak hanya meremehkan Su Fang, tetapi juga mengjilat Ning Seksuan. Kamu bertindak terlalu jauh. Tatapan Su Fang dingin, seperti kilat yang membelah langit malam. Jika aku tidak ingin ditindas, maka aku harus membuat semua orang takut padaku. Luo Zai tiba-tiba berkata, itu benar. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus kejam, tegas, dan mendominasi. Kamu harus menghilangkan semua rintangan di depanmu. Biarkan semua orang mengenalmu dan takut padamu. Kapan namamu disebutkan, semua orang akan gemetar. Su Fang dengan tegas berkata, Huang Fu Jue, di alam rahasia artefak berharga, kamu berkomplot melawanku berkali-kali. Karena aku datang dari aula pelatihan Huang Fu, aku selalu menoleransimu. Hari ini, di gerbang 10 ribu gulungan langit cerah, kamu mempermalukanku di depan semua orang. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Huang Fu Shao Ying, adalah seekor semut yang bisa kamu gertak sesukamu. Huang Fu Jue sangat menghina. Apa yang kukatakan itu benar, bukan. Aku berstatus murid khusus konstelasi sembilan langit dan gerbang 10 ribu gulungan langit cerah, dan aku sangat dihargai oleh para petinggi. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani mengabaikan hukuman mati dari dua sekte besar itu? Su Fang jelas tidak sedang berbicara omong kosong. Dia ingin punya alasan bagus untuk menyerang. Dia penuh kebenaran saat menyerang Huang Fu Jue. Kamu berani melakukan pembunuhan di wilayahku. Kamu mendekati kematian. Ning Zek Suan melepaskan aura dewa tipe api, ingin membelenggu Su Fang. Siapa yang tahu? Suara mendesing. Langkah kaki Su Fang meninggalkan jejak api saat dia dengan gesit melepaskan diri dari belenggu aura dewa. Dia meninju ke arah Huang Fu Jue. Mo Beifan berdiri di depan Ning Zek Suan dan menghentikannya. Ning Zek Suan, ini adalah masalah antara murid dalam konstelasi sembilan surga. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Kalau begitu aku akan menonton dari pinggir lapangan dan melihat bagaimana Huang Fu Sao Ying ini mati. Ning Zek Suan menahan auranya, tetapi diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Huang Fu Jue. Saudara Huang Fu, jika kamu dapat membunuh orang ini, aku bersedia memberimu artefak dao tingkat tertinggi. Artefak dao tingkat tertinggi. Jantung Huang Fu Jue berdebar kencang. Baginya, artefak dao tingkat tertinggi sangat menggoda. Apalagi dia sudah lama ingin membunuh Su Fang. Aku, Huang Fu Jue, bisa menginjak-injakmu di masa lalu, dan aku bisa melakukan hal yang sama sekarang. Seni nebula dao ekstrim tertinggi, penindasan langit dan bumi. Huang Fu Jue tertawa sinis saat dia memadatkan lambang dharma miliknya. Tiba-tiba, aura cahaya bintang yang mengejutkan melonjak seperti nebula di depannya. Itu melonjak seolah-olah telah terkelupas dari ruang ini dan menutupi kepala Su Fang. Langkah ini lagi, aku bahkan tidak perlu menggunakan kemampuan yang kuat untuk membunuhmu, Huang Fu Jue. Su Fang mencibir dalam hatinya. Dia bahkan bisa mengguncang ahli alam dao ke-9 seperti Lian Changsian, jadi mengapa dia peduli dengan Huang Fu Jue? Budidaya Huang Fu Jue berada di puncak alam dao ke-9 dari alam abadi yang mendalam. Meskipun dia dianggap ahli dalam alam rahasia artefak harta karun, dibandingkan dengan Lian Changsian, perbedaannya seperti langit dan bumi. Su Fang menyerang dengan tinjunya, dan serangannya berubah menjadi kepalan cahaya bintang yang meledak dengan aura mengesankan yang merobek belenggu kekuatan ilahi Huang Fu Jue. Dia seperti meteor yang merobek langit, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat saat dia dengan cepat menyerbu ke arah Huang Fu Jue. Tinju kekosongan asal bintang. Ekspresi puas diri di wajah Huang Fu Jue tiba-tiba membeku, dan kemudian berubah menjadi ketidakpercayaan. Murid Huang Fu Dojo yang dia intimidasi di masa lalu bahkan bukan seorang dewa surgawi, tapi sekarang dia telah menjadi ahli alam dao keempat. Terlebih lagi, pukulan ini membuat Huang Fu Jue memiliki firasat akan dibunuh. Gemuruh. Huang Fu Jue baru saja memadatkan pertahanan auranya, tetapi pertahanan aura itu dihancurkan oleh pukulan Su Fang. Kekuatan besar itu membuat tubuhnya terbang keluar, dan dia dengan keras menabrak kuali besar di belakangnya. Dengan suara keras, Huang Fu Jue terluka parah dan pingsan. Pembunuhan instan. Tempat tinggal yang luas langsung menjadi sunyi senyap, dan banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan menyatu ke Su Fang. 1177. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang, Su Fang tiba di depan Huang Fu Jue dan menepukkan telapak tangannya ke dantian Huang Fu Jue. Inti emas berdarah terbang keluar dan tersedot ke telapak tangan Su Fang. Dengan budidaya Huang Fu Jue, inti emasnya tidak terlalu berguna untuk budidaya Su Fang. Namun, para komandan kecil dan budak bisa menggunakannya. Betapapun kecilnya nyamuk, ia tetaplah daging. Itu tidak bisa disiasiakan. Terakhir kali, ketika dia menghancurkan inti emas Ning Zhe Chuan, Su Fang merasakan sakit hati selama beberapa hari. Keberanian dan kekejaman Su Fang membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan melawan sesama murid, kamu sangat kejam. Huang Fu Shao Ying, kamu benar-benar mendominasi. Musuh berdiri dan berkata dengan nada dingin. Musuh, aku khawatir kamu tidak akan menonjol. Hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Dulu, dia dan musuh berada dalam situasi hidup dan mati. Dia sudah lama ingin menyingkirkannya, tetapi tidak dapat menemukan peluang. Sekarang dia melompat keluar, itu tepat. Namun, wajahnya setenang sumur kuno. Apa? Apakah kakak senior musuh masih berencana mengajariku seperti sebelumnya? Aku tidak berani mengajarimu. Aku hanya tidak tahan dengan tampang sombongmu. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu akan benar-benar mengira kamu adalah seseorang. Musuh mencibir dengan jijik, matanya dipenuhi kedengkian. Musuh menangkupkan tinjunya ke arah King Kui dan Yuan Yifang dan berkata dengan lantang, Huang Fu Sao Ying adalah orang yang arogan dan lalim. Dia dengan seenaknya menindas sesama murid. Aku, musuh, akan mencari keadilan bagi Huang Fu Jue. Kakak senior, harap menjadi saksi. Alis King Kui berkerut. Dia tidak punya dendam pada Su Fang. Tentu saja, dia tidak ingin terlibat dalam konflik keduanya. Bakat Huang Fu Sao Ying dalam menempa artefak dan kecepatan kultivasi keduanya sangat mengejutkan. Terlebih lagi, dia bahkan mempersembahkan wawasan sejati etiril, jadi dia sangat dihargai oleh eselon atas. Kematian Huang Fu Jue juga sia-sia. Saudara muda Yuan, jika kamu memiliki kebencian, kamu harus menanggungnya. Bagaimanapun, ini adalah clear skis miriat scroll door. Tidak baik jika keadaan menjadi tidak terkendali. Yuan Yifang sepertinya mencoba menengahi, namun kenyataannya, dia mencoba menabur perselisihan. Kakak senior Yuan, jangan khawatir. Saya akan bersaing dengannya dalam mengendalikan aura dewa api. Saya tidak akan menyakitinya. Mu Su tersenyum. Melihat Su, Mu Su menantangnya. Mengendalikan aura dewa api dan memadatkan istana dao langit dan bumi dari artefak dao api. Ini adalah kemampuan paling dasar dari seorang pandai besi. Kamu berani bersaing denganku. Di masa lalu, di tanah rahasia harta karun istana bintang, Mu Su menggunakan metode yang sama hingga hampir membakar Su Fang sampai mati. Su Fang masih mengingatnya dengan jelas. Ning Zek Suan tiba-tiba berbicara. Jika kamu mengalahkan musuh, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau di aula pelatihan persenjataan. Saya juga akan memberi Anda artefak dao tingkat tertinggi. Artefak dao kelas tertinggi. Mata Su Fang berbinar, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia sedang mencari kesempatan untuk membunuh musuh. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menyerap gas ungu hamil besar. Adapun artefak dao kelas tertinggi, dia tidak mempedulikannya. Kalau begitu aku akan bersaing dengan kakak senior musuh. Su Fang ragu-ragu sejenak dan berbicara dengan enggan. Sangat baik. Musuh menyeringai. Ning Zek Suan dan Yuan Yi Fang tampak bangga. Meskipun tingkat pandai besi musuh tidak sebaik King Kui dan Yuan Yi Fang, dia masih seorang murid jenius di aula pelatihan harta karun Star Palace. Kemampuan pandai besinya mendekati kemampuan seorang master. Kontrolnya terhadap aura Dewa Api berada pada tingkat yang mengejutkan. Meskipun bakat pandai besi Huang Fu Sao Ying sangat luar biasa, dia baru belajar pandai besi kurang dari seratus tahun. Bersaing dengan kendali musuh atas aura Dewa Api, bukankah dia sedang mendekati kematian. Ketika saatnya tiba, musuh hanya perlu, ceroboh, dan dia bisa dengan mudah membakar Su Fang menjadi abu. Musuh dan Su Fang berdiri terpisah 10 Zhang dan merasakan energi spiritual langit dan bumi di sekitar mereka. Adik musuh, Huang Fu Sao Ying, ayo kita mulai. Yuan Yi Fang berbicara dan kompetisi dimulai. Astaga! Su Fang melepaskan aura Dewa Api dan mengendalikan aura Dewa Api bersama dengan kemampuan tahap kesempurnaannya. Dia bisa merasakan energi spiritual langit dan bumi dalam radius 40 mil. Jangkauan yang begitu luas jauh melampaui jangkauan musuh. Mengekstrak esensi dari langit dan bumi. Aura Dewa Api di sini sangat melimpah. Su Fang diam-diam menampilkan ilusori fire cloud. Dengan kekuatan sihir dan roh primordialnya, dia mulai mengendalikan kehampaan di sekitarnya dan menyerap energi spiritual dalam radius 4 mil. Tangisan yang menghancurkan bumi. Huang Fu Sao Ying ini hanya berada di alam dao keempat abadi mistik. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu menakutkan untuk mengendalikan energi spiritual langit dan bumi? Semua orang terkejut. Musuh juga merasakan bahwa kendali Su Fang terhadap energi spiritual jauh lebih besar daripada kendalinya sendiri. Dia kaget dan terkejut. Dia mengatupkan giginya dan mengulurkan tangan untuk mengambil udara. Energi spiritual langit dan bumi yang ditarik oleh musuh berubah menjadi suan guang merah yang melonjak dan meledak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi awan api yang menyala-nyala dan mengembun di atas kepalanya karena udara tipis. Selanjutnya, musuh membentuk segel dengan tangannya. Itu berubah menjadi serangkaian segel yang menyelimuti awan api di atas kepalanya. Di bawah kendalinya, segel api mengebor ke dalam awan api. Melalui sejumlah besar segel tangan yang rumit, api mulai perlahan meluas ke kedua sisi, secara bertahap memperlihatkan bentuk pedang sepanjang 10 zang yang terbakar dengan ganas. Kecepatan pembentukan segel Su Fang setengah detak lebih lambat dari kecepatan musuh. Terlebih lagi, pedang api yang dia kental seolah-olah itu nyata. Mati! Musuh berteriak keras. Api berbentuk pedang memancarkan aura yang mengejutkan saat itu menebas dengan keras ke arah Su Fang. Dia sebenarnya ingin membunuh Su Fang dengan satu serangan. Yuan Yifang tertawa sinis. Saat Mo Beifan hendak melepaskan auranya untuk menyelamatkan Su Fang, Ning Zeksuan menyerbu keluar dari samping. Seni dewa apinya menekan Mo Beifan. Dia tidak terlalu ingin menyerang Mo Beifan. Sebaliknya, dia ingin menghentikannya sejenak dan menciptakan peluang bagi musuh untuk membunuh Su Fang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Su Fang, adalah seorang idiot dan tidak tahu bahwa kamu akan menggunakan trik yang sama lagi. Mata Su Fang menunjukkan niat membunuh. Dia menggunakan ethereal true scripture dan pedang api di tangannya langsung menjadi nyata. Itu seperti artefak Dao asli. Kitab suci sejati yang ethereal menjadi nyata. Membelanjakan. Pedang merah tua itu terbang dari tangannya dan memancarkan aura panas. Itu berbenturan dengan pedang api milik musuh yang dibentuk oleh seni dewa api miliknya. Ledakan. Pedang api besar itu terkoyak dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pedang merah tua Su Fang tidak terpengaruh sama sekali. Musuh tertangkap basah dan kepalanya terkena pedang. Dia meledak seperti semangka dan pedangnya melesat ke gua di belakangnya sebelum menyebar. Musuh sebenarnya dibunuh oleh Huang Fu Sao Ying. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di dalam gua tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Su Fang dan Wei Ran berdiri di sana, seluruh tubuh mereka memancarkan aura mendominasi yang pekat, menyebabkan semua orang merasa hormat dan bahkan takut. Yuan Yifang kembali sadar dan berteriak dengan marah, Huang Fu Sao Ying, beraninya kamu. King Kui terbatuk-batuk dan berbicara untuk menghentikan Yuan Yifang, saudara bela diri muda musuh bertarung dengan Huang Fu Sao Ying dan mati secara tidak sengaja. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Yuan Yifang mengirim pesan dengan roh esensinya, saudara bela diri senior King Kui, musuh adalah murid tingkat tinggi dari alam rahasia harta karun. Apakah kamu akan melihatnya terbunuh? King Kui dengan dingin menjawab, saudara bela diri muda Yuan ingin membela orang mati. Jangan bilang kamu masih tidak mengerti bahwa Huang Fu Sao Ying ini sekarang sangat dihormati oleh para petinggi. Statusnya telah melampaui status kita. Selain itu, melihat metodenya dalam mengendalikan kekuatan ilahi atribut api, pencapaiannya dalam pemurnian artefak di masa depan akan berada di luar jangkauan kita. Jika saudara bela diri muda Yuan ingin membuat musuh sekuat itu, saya tidak akan menentangnya. Raut wajah Yuan Yifang berubah beberapa kali sebelum akhirnya dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, karena ini adalah sebuah kompetisi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesalahan. Saudara bela diri junior musuh yang meninggal di sini juga merupakan sebuah kecelakaan. Metode junior martial brother Huang Fu benar-benar mengagumkan. Mari kita lebih dekat satu sama lain di masa depan. Pengasuh pagar, Su Fang mencibir di dalam hatinya dan memasukkan tubuh musuh ke dalam alam transformasi wadah, mengubahnya menjadi nutrisi untuk budidaya para komandan junior dan budak. Huang Fu Jue memang sia-sia, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa musuh ini juga akan sia-sia. Hati Ning Zexuan dipenuhi amarah. Dia ingin memuntahkan api, tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Dia melemparkan artefak dao kualitas terbaik ke Su Fang dan kemudian dengan enggan pergi bersama murid-murid clear skis miriat scrolls door. Meskipun Su Fang tidak peduli dengan kualitas terbaik dao artefak, dia tetap menerimanya tanpa ragu-ragu. Sikap King Kui dan Yuan Yifang terhadap Su Fang juga berubah 180 derajat. Setelah beberapa saat, mereka juga meninggalkan Aula Dao pembuat artefak. Saya ingin menyempurnakan senjata di sini. Penatu Amo tidak perlu menemani saya lagi. Su Fang menyuruh Mo Beivan pergi dan kemudian mulai menyerap ki spiritual hamil besar dengan tidak hati-hati. Roh hukum Ki Ungu mendidih sepenuhnya dan seluruh tubuh Su Fang seperti magnet. Ki Ungu hamil besar di ruang gua abadi bergegas menuju pelukannya. Ketika Ki Ungu hamil besar yang tersebar di gua abadi hampir terserap seluruhnya, Su Fang mulai menyerap Ki Ungu hamil besar yang mengamuk di kuali senjata. Ki Ungu hamil besar yang begitu padat. Aula Dao dari pintu segudang langit jernih yang membuat artefak hanyalah tanah terberkatiku. Su Fang sangat gembira. Hari ini, dia telah menyingkirkan Huang Fu Jue dan musuh, dua musuh lamanya. Dia juga telah menyerap Ki Ungu hamil besar dalam jumlah yang mengejutkan. Jika Aula Dao pembuat artefak bukanlah tanah berkahnya, lalu apa itu? Roh hukum Ki Ungu dapat mengumpulkan keberuntungan, mengendalikan keberuntungan besar, dan menyerap keberuntungan paling misterius di dunia. Itu juga dapat membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyempurnakan senjata dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan senjata. Aula Dao dari ClearSkis Myriad Scrolls Door yang membuat artefak telah menyegel Ki Ungu hamil besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh mana roh hukum Ki Ungu akan menyatu dengannya. Hati Su Fang membara. Sama seperti ini, Su Fang pergi ke Aula Dao pembuat artefak setiap beberapa hari. Dia menggunakan waktu setengah bulan untuk menyerap semua Ki Ungu hamil besar dikuali senjata tingkat atas Gua Abadi, termasuk Ki Ungu hamil besar di ruang Gua Abadi. Setelah menyerap begitu banyak Ki Ungu hamil besar, roh hukum Ki Ungu telah sepenuhnya menyatu dengan lengan kirinya. Seperti lengan kanannya, lengan kirinya pada akhirnya akan memiliki kekuatan roh hukum Ki Ungu. Selama proses fusi, kekuatan roh hukum Ki Ungu dan kekuatan Ki Ungu hamil besar juga secara diam-diam menyatu dengan tubuh Su Fang. Hal ini memungkinkan tubuhnya memiliki dua kekuatan besar, yang juga memungkinkan tubuhnya bertransformasi, serta materi dan kekuatan yang terkait dengan tubuhnya. Saat menyerap roh hukum Ki Ungu, Su Fang tidak lupa berkultivasi. Dia juga menggunakan kuali penciptaan surgawi untuk meningkatkan kualitas pagoda 6 Jalan Suanhuang, labu spiritual awan flaming, pedang siang berbintang, dan senjata ajaib lainnya. Pemurnian senjata juga merupakan bagian dari budidaya Su Fang. Dia datang ke sebuah gua di tengah oladaw pembuat artefak dan bersiap untuk menyempurnakan senjata sihir kelas menengah. Selain itu, itu adalah senjata sihir kelas menengah puncak. Perpaduan lengkap lengannya dengan roh hukum Ki Ungu sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Beberapa murid oladaw pembuat artefak dari Clear Skis Myriad Scrolls Gate tidak dapat mempercayainya setelah mengetahui rencana Su Fang. Ketika berita itu menyebar, hal itu menyebabkan kegemparan di oladaw pembuat artefak. Beberapa mengejeknya, sementara yang lain penuh dengan antisipasi. Ketika dia menerima berita ini, Ning Zeksuan yang sedang mencicipi teh bersama Gu Hua Jun mendengus dengan nada menghina. Sudah sangat sulit bagi seorang kultifator alam abadi misterius untuk menyempurnakan artefak dao kelas menengah. Menyempurnakan artefak dao kelas menengah puncak belum pernah terjadi sebelumnya. Huang Fu Sao Ying ini benar-benar sombong. Gu Hua Jun berkata, Saudara Ning, apakah kamu hanya akan melihatnya terus bersikap sombong di oladaw pembuat artefak? Dua api menyala di mata Ning Zeksuan. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam karena melumpuhkan Jin dan Ning Zekuan? Aku akan membiarkan dia menjadi sombong sudah punya rencana. Setelah beberapa hari, aku akan menyingkirkannya tanpa meninggalkan jejak. 1178 Dunia Transformasi Wadah Menabrak Tubuh kedagingan Sufang hancur dan langsung roboh, berubah menjadi Lautan Darah Mata Air Kuning. Dengan peningkatan budidayanya, Laut Darah Mata Air Kuning kini mencakup area seluas lebih dari 800 kaki. Lautan Darah Berjatuhan, luar biasa dan sangat mengejutkan. Desir, desir. Lebih dari selusin pil langit abadi Yin yang bermutu tinggi dan sejumlah besar sumber daya disempurnakan oleh dunia transformasi wadah. Setelah memurnikan dan menghilangkan kotoran, mereka berubah menjadi gumpalan hujan spiritual dan menetes ke lautan darah. Sufang mendesak seni rahasia reinkarnasi untuk membentuk pusaran darah dan menyerap semuanya. Para ahli alkimia di bawah Sufang sekarang dapat menggunakan kuali-pil kualitas terbaik untuk menyempurnakan pil langit abadi Yin yang tingkat tinggi. Mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan budidaya Sufang, tetapi mereka juga dapat memenuhi kebutuhan goblin besar dan budak di dalam botol kaisar agung mata air kuning. Hasilnya, kekuatan Sufang secara keseluruhan meningkat pesat. Bahkan Biksu Agung Sangde, lima orang aneh dari dao hantu, dan lebih dari selusin ahli yang sangat kuat, dengan dukungan sumber daya Sufang yang hampir tidak ada habisnya, kekuatan mereka juga meningkat. Meski tidak terlalu cepat, namun jauh lebih cepat dari budidaya mereka sebelumnya. Oleh karena itu, rasa memiliki mereka terhadap Sufang menjadi lebih kuat. Transformasi darah tubuh sejati. Tubuh sejati teratai hitam. Kemampuan Kesempurnaan Luar Biasa Berbagai kemampuan dikembangkan bersama dengan laut darah musim semi kuning, menyebabkan kekuatan tubuh, tubuh asli, dan tubuh dao menyatu. Pedang Samsara Mata Air Kuning juga didesak oleh Sufang untuk mengolah dan menyatu dengan laut darah Mata Air Kuning. Sufang tidak bisa menyatu dengan kuali bidu keberuntungan besar, tapi pedang Samsara musim semi kuning bisa. Di masa depan, itu akan menjadi senjata ajaib terpenting Sufang, jadi dia selalu mengeluarkannya untuk dibudidayakan. Pil obat bermutu tinggi dilemparkan ke lautan darah. Laut darah musim semi kuning, yang telah menelan pil obat, mendidih beberapa kali. Tanpa sengaja menyerapnya, pil obat tersebut dengan cepat diencerkan oleh lautan darah dan kemudian menyatu. Ini adalah kemampuan melahap yang kuat dari laut darah Mata Air Kuning. Jika seseorang mengonsumsi pil kelas atas dalam bentuk fisiknya, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan khasiat obatnya. Namun, Sufang bisa melakukannya dalam waktu kurang dari satu tarikan napas dalam kondisi laut darah Mata Air Kuning. Sufang, yang sedang dalam kondisi berkultivasi, sekali lagi menghela nafas melihat keajaiban laut darah Mata Air Kuning. Tiba-tiba, dia mendapat ilham. Laut darah Mata Air Kuning adalah seni darah yang mengolah tubuh fisik dan goul terbentuk dari hantu darah. Jika kita membiarkan goul mengolah laut darah Mata Air Kuning atau bahkan seni reinkarnasi. Memikirkan hal ini, Sufang segera bertanya pada Lau. Lau terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, hantu darah awalnya dimurnikan oleh kultifator manusia menggunakan metode jahat, dan kemudian mereka menyatu denganmu, bermutasi menjadi goul berdasarkan kekuatan kesempurnaan agung. Laut darah Mata Air Kuning adalah metode budidaya tubuh fisik. Secara logika, goul bisa mengolahnya, tapi belum ada presiden untuk ini. Tidak ada yang tahu akan menjadi monster seperti apa goul setelah mengolah Laut Darah Mata Air Kuning. Sejak goul melahap goul, bukankah mereka berubah menjadi monster? Sufang terkekeh, menantikannya. Goul bisa mengeluarkan racun dan juga bisa melahap segala jenis racun. Seberapa kuatkah goul yang mengolah Laut Darah Mata Air Kuning dan seni reinkarnasi Mata Air Kuning. Pada saat ini, lautan darah tempat Sufang berubah tiba-tiba melonjak. Air darah dengan cepat berubah menjadi tubuh fisik dan terbang keluar dari alam transformasi wadah. Begitu dia muncul di rumah gua, tubuhnya mengeluarkan ledakan ki kesengsaraan. Ternyata setelah menelan pil obat kelas atas, seseorang harus melangkah dari alam abadi mistik ke alam abadi mistik. Kemajuan seorang kultifator alam abadi mistik sangat lambat. Sufang mampu memajukan dua alam kecil dalam waktu kurang dari sepuluh tahun karena pil obat kelas atas dari mistik Hidden Heaven. Selain itu, ia juga memiliki roda yin yang dao, kekuatan reinkarnasi, dan kemampuan fisik dao, sehingga kecepatan kultifasinya secara alami sangat mencengangkan. Api kesengsaraan yang mengejutkan membakar tubuh Sufang dengan ganas, dan ki ungu misterius bertahan di sekelilingnya. Tubuh fisiknya terus hancur, dan kotoran merembes keluar, mengeluarkan bau busuk. Ketika api kesengsaraan benar-benar lenyap, semburan ki keluar dari tubuh Sufang. Alam Abadi Mistik 5 Alam Dao Pada saat yang sama, kemampuan fisiknya berubah, dan persepsinya mencakup lebih dari 50 mil. Roh ki ungu sepenuhnya menyatu dengan lengannya, dan menunjukkan tanda-tanda meluas ke tubuhnya. Roda yin yang dao yang dibentuk oleh 22 yang meridian menjadi lebih dalam dan misterius. Lima lapisan cahaya bintang di seluruh fragment dunia menjadi lebih luas. Bukaan ilahi miliknya juga meluas, dan lautan kekuatan sihir melonjak seperti gelombang. Tubuhnya penuh dengan lima ki menakjubkan yang saling terkait, yang berubah menjadi baju besi. Ada juga dimen ki, monarki, dimen ki, dan devil ki. Saya maju lagi. Sufang sangat bersemangat. Sejak dia datang ke dunia hebat, Sufang selalu diinjak oleh orang lain. Dia harus berhati-hati, dan ini membuatnya sangat memahami kekejaman dunia abadi. Jika dia ingin membangun pijakan, dia harus kuat. Kali ini, ranah kultivasinya meningkat, dan kemampuannya dalam segala aspek juga meningkat. Hal ini membuat Sufang sangat percaya diri, dan dia sangat bahagia. Kembali ke alam transformasi wadah, Sufang bergabung dengan banyak harta ajaib lagi. Pada saat yang sama, dia memanggil hantu itu, memadatkan jejak jiwa esensi, dan mengirimkan laut darah musim semi kuning dan seni reinkarnasi musim semi kuning ke dalam pikiran hantu itu, membiarkannya mencoba berkultivasi. Saat Sufang berkultivasi dalam pengasingan, Clear Skis Myriad Scrolls Door mulai sibuk. Mereka sedang mempersiapkan upacara pernikahan akbar, yang akan mengumpulkan delapan kekuatan dan ahli dari seluruh dunia. Bagaimana Clear Skis Myriad Scrolls Door tidak memperhatikan hal ini? Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan Sufang. Sejak dia datang ke Clear Skis Myriad Scrolls Door, dia bahkan belum melihat rekan budidaya gandanya, Peri Suansin. Dia merasa sedikit aneh. Namun, Sufang tidak terlalu kecewa. Lebih baik mereka tidak bertemu. Dia membutuhkan waktu untuk mencerna warisan Kaisar Langit Musim Semi Kuning dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Jika dia benar-benar menghabiskan seluruh waktunya dengan orang luar, dia pasti akan mengungkap banyak rahasianya. Pada hari ini, Aotian Changhen datang ke Gua Kediaman Sufang. Senior Aotian, kenapa kamu ada waktu luang hari ini? Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Aotian Changhen mengantar Sufang ke Clear Skis Myriad Scrolls Door, mewakili Konstelasi Sembilan Surga untuk membahas aliansi pernikahan. Dia sangat sibuk sepanjang hari, dan itulah sebabnya Sufang menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Upacara pernikahan semakin dekat, dan petinggi Istana Bintang akan terus berdatangan. Saya juga lega. Aotian Changhen sangat santai, memperlakukan Sufang seperti seorang junior. Setelah mengobrol sebentar, Aotian Changhen tiba-tiba bertanya, apakah kamu membunuh Huang Fu Jue dan musuh beberapa waktu yang lalu? Di Konstelasi Sembilan Surga, mereka berdua memanfaatkan situasi dan menginjak kepalaku. Mereka bahkan mencoba membunuhku beberapa kali, ingin mengambil nyawaku. Aku selalu menahannya. Kali ini, ketika saya datang ke Clear Skis Myriads Cross Door, mereka berdua tidak tahu bagaimana menahan diri. Mereka berulang kali memprovokasi saya, ingin membunuh saya. Saya tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Ekspresi Sufang tenang. Dia sudah tahu bahwa Sekte akan menanyakan masalah ini, jadi dia tidak takut. Kalau sudah waktunya bersabar, dia tidak bisa bersabar. Kalau sudah waktunya mengambil tindakan, dia kejam dan tegas. Penilaian saya saat itu tidak salah. Orang ini jelas bukan orang biasa. Mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Aotian Changhen menghela nafas dalam hatinya. Dengan statusmu saat ini, murid istimewa tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Jika kamu membunuh Wang Fu Jue dan musuh, bunuh saja mereka. Sekte tidak akan meminta pertanggung jawabanmu. Namun, keduanya memiliki latar belakang yang kuat di belakang mereka. Anda harus berhati-hati di masa depan. Aotian Changhen memperingatkan beberapa kali lagi, lalu pergi dengan malu. Jika dulu, membunuh Wang Fu Jue dan musuh pasti akan menimbulkan keributan besar. Tapi sekarang, semuanya tenang. Pada akhirnya, itu semua karena satu kata, kekuatan. Su Fang ditinggalkan sendirian di dalam gua. Setelah hening beberapa saat, dia tersenyum cerah, dan keyakinan di hatinya menjadi semakin kuat. Aku menghabiskan cukup banyak waktu untuk berkultivasi kali ini. Sudah lama sejak aku pergi ke Aula Penyempurnaan Peralatan. Dia tidak hanya dapat menyerap kiungu purba di Aula Penyempurnaan Peralatan untuk memperkuat roh Dharma kiungunya, namun pada saat yang sama, untuk meningkatkan tingkat penyempurnaan peralatannya, dia dapat menyempurnakan lima rune yang telah diambilnya dari Iblis Malam menjadi satu. Hasilnya, roh primordialnya akan menjadi sangat kuat dan menjadi salah satu kartu andalan Su Fang. Su Fang meninggalkan gua dan tiba di Aula Penyempurnaan Peralatan di pintu segudang gulungan Langit Jernih. Dia adalah Huangfu Shaoying yang bersiap menikahi peri Suansin. Bagaimana mungkin seorang imortal yang mendalam bisa layak menjadi peri nomor satu di Clear Skismiriat Scrolls Door? Ku dengar dia bahkan bersiap untuk menyempurnakan artefak dao kelas menengah. Dia pastinya menyombongkan diri dan menyanjung dirinya sendiri. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan berbagai murid dari Aula Penyempurnaan Peralatan dan segala macam ejekan terhadap Su Fang terdengar jelas oleh Su Fang yang berada di tahap kesempurnaan. Namun, Su Fang bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan sangat acuh-ta'acuh. Seorang kultifator harus memiliki hati dao yang kokoh agar dapat berjalan lebih tinggi dan lebih jauh di jalur kultifasi. Bahkan jika gosip orang lain menyebabkan gejolak dalam dao hati seseorang dan mempengaruhi keadaan pikirannya, maka seseorang pasti tidak akan mampu berjalan jauh di jalur kultifasi. Ki Ungu Purba di tingkat atas Aula Penyempurnaan Peralatan telah sepenuhnya diserap oleh Su Fang. Dia langsung menuju ke tingkat menengah Aula Perbaikan Peralatan. Sepanjang perjalanan, dia bertemu dengan banyak murid dari Aula Penyempurnaan Peralatan. Untungnya, tidak ada yang menghentikannya. Jelas sekali, metode kejam yang dia gunakan untuk memusnahkan Huang Fu Jue dan Mu Su telah mengintimidasi orang-orang ini dengan kejam. Ketika dia tiba di gua peralatan terbesar di tingkat menengah, para murid yang sedang menyempurnakan artefak melihat Su Fang. Mereka seperti binatang buas dan menjaga jarak dengan hormat, sehingga membuat Su Fang nyaman. Dengan berpura-pura memurnikan artefak, Su Fang mulai menyerapki valet primordial yang mengamuk di dalam kuali peralatan. Telapak tangan Su Fang seperti mulut monster saat dia menyerapki valet primordial, dan energi itu terus melonjak ke arah lengannya. Hah, gelombang! Primordial valet ki menerobos lengannya dan memasuki tubuhnya, memanjang ke arah dada dan punggungnya. Nyaman! Su Fang dengan gila-gilaan menyerapki valet primordial, dan dia sangat gembira. Dalam kurun waktu tiga tahun, Su Fang telah sepenuhnya menyerap semua kivalet primordial di gua peralatan tingkat menengah dan bawah. Kekuatan valet ki primordial valet ki telah menutupi bagian atas tubuhnya. Tentu saja, selain lengannya yang menyatu seluruhnya, bagian dalam tubuhnya tidak menyatu seluruhnya. Dia masih membutuhkan primordial valet ki dalam jumlah besar. Sambil menyerapki valet primordial, Su Fang juga menyempurnakan harta karun Dharma kelas menengah. Pada saat yang sama, dia juga mengintegrasikan sepuluh ribu seni dao yang etiril. Dengan bantuan alam primordial etiril, dia terus berkultivasi. Segera, basis budidayanya stabil di alam dao kelima abadi mistik, dan dia mendaki menuju alam yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Su Fang juga menggunakan identitasnya sebagai murid khusus untuk memasuki perpustakaan sutra dojo pemurnian peralatan gerbang langit cerah. Dia ingin membaca manual pemurnian artefak dan mempelajari lebih lanjut tentang seni pemurnian artefak. Buku panduan di perpustakaan sutra dojo pemurnian peralatan gerbang langit jernih bahkan lebih banyak daripada wilayah rahasia artefak harta karun di Istana Astral. Bahkan jika dia memilih yang lebih mendalam untuk dibaca, dia membutuhkan setidaknya seratus tahun untuk menyelesaikan membaca semuanya. Tapi Su Fang menggunakan segel disintegrasi setan langit dan memisahkan lebih dari seratus yang imortal ki. Itu setara dengan seratus murid yang membaca manual pada saat yang bersamaan. Pengetahuannya tentang dengan cepat terakumulasi dan dalam waktu singkat dia sebanding dengan master artefak. Pada hari ini, Ning Zeksuan membawa lebih dari selusin murid ke dojo pemurnian peralatan. Sepanjang jalan, ada murid-murid yang membungkuk padanya. Itu sangat mengesankan. Dalam perjalanan menuju sebuah gua di tengah dojo pemurnian peralatan, Ning Zeksuan tiba-tiba berhenti di depannya. Tatapannya tertuju pada Su Fang yang sedang duduk bersila di samping kuali terbesar di dalam gua. Sepertinya jenius pemurnian artefak ini benar-benar ingin menyempurnakan artefak, kata Ning Zeksuan dengan nada menghina. Siapa yang berani menyebut diri mereka jenius di hadapan kakak senior Ning? Seseorang yang mencari ketenaran. Saya benar-benar tidak tahu mengapa perisuan Sin setuju untuk berkultivasi ganda dengannya. Para murid dari aula pelatihan pemurnian peralatan di belakangnya menimpali dan mengejek Su Fang. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba berdiri dan mengambil nyala api dari kuali. Kemudian, cahaya spiritual yang menyelaukan keluar dari kuali. Su Fang mengulurkan tangan dan meraihnya. Cahaya spiritual menyala beberapa kali dan menjadi tenang, menampakkan bentuk aslinya. Itu sebenarnya adalah pedang terbang kelas menengah puncak. Dia menyempurnakannya. Dia benar-benar menyempurnakan artefak dao kelas menengah. Selain itu, itu adalah artefak dao kelas menengah puncak. Seorang kultifator alam abadi mistik menyempurnakan artefak dao kelas menengah puncak dalam lebih dari tiga tahun. Pemurnian artefak orang ini benar-benar menantang surga. Tidak ada yang bisa menandinginya. Para murid di dalam gua berseru, dan mata mereka dipenuhi kekaguman dan iri hati. 1179 Seorang kultifator suan imortal yang telah mempelajari cara menyempurnakan artefak selama kurang dari seratus tahun telah menggunakan tiga tahun untuk menyempurnakan artefak dao kelas menengah puncak. Hal ini belum pernah terjadi bahkan di alam abadi, apalagi di sekte seribu gulungan langit cerah. Para murid semua terkejut, tetapi Ning Zek Suan berkata dengan nada menghina, apakah itu mungkin. Kemungkinan besar, item dao ini sudah setengah jadi. Hanya ada satu bagian terakhir yang tersisa. Masalah ini telah membuat khawatir para petinggi gerbang pemurnian senjata, dan Tetua Agung telah datang secara pribadi. Nama belakang Tetua Agung adalah Lan, dan dia memiliki posisi tinggi di gerbang seribu gulungan langit jernih. Dia secara pribadi telah memeriksa harta karun Dharma dan memastikan bahwa harta itu dibuat oleh Su Fang sendiri. Dia memuji bakat menempas Su Fang dan bahkan mengatakan bahwa Ning Zek Suan, murid nomor satu gerbang pemurnian senjata, jauh lebih rendah. Ekspresi Ning Zek Suan menjadi sangat jelek seolah-olah dia baru saja ditampar wajahnya. Elder Lan, bolehkah saya meminjam kuali kuno di bagian bawah? Su Fang melihat bahwa penatualan sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk mengajukan permintaan. Selama hari-hari ini di gerbang pemurnian senjata, Su Fang telah mengetahui fondasi gerbang tersebut. Dia tahu bahwa ada sebuah gua di bagian bawah gerbang, dan ada kuali kelas atas yang dekat dengan item dao kelas raja. Hanya beberapa tetua di gerbang yang bisa menggunakannya. Siapa yang tahu berapa banyak benda dao yang telah dibuat dari kuali ini, dan semuanya adalah harta dharma bermutu tinggi. Jumlah primordial phallet ki yang terkumpul tentu saja mengejutkan. Itu bahkan lebih dari jumlah total harta dharma di tingkat ketiga. Su Fang juga memiliki alasan yang sangat penting untuk meminjam kuali tersebut, yaitu untuk menggabungkan lima segel menjadi satu. Setelah lima segel digabungkan, roh primordial kedua akan menjadi sangat kuat. Selain kaisar abadi, beberapa ahli tak tertandingi tidak akan mampu mengancam roh primordialnya. Meskipun Su Fang telah menggabungkan lima segel, dia tidak dapat menggabungkannya. Alasan utamanya adalah segel night demon sangat kuat, sebanding dengan item dao kelas atas. Kuali biasa tidak bisa memurnikannya sama sekali. Meskipun Su Fang memiliki artefak dao tingkat raja, kuali penciptaan surgawi, dan telah menyatu dengannya, dia tidak dapat mengaktifkannya sama sekali. Dia hanya bisa mundur selangkah dan melihat apakah kuali kuno tingkat puncak bisa memperbaikinya. Mereka semua, termasuk Elder Blue, tampak tercengang di wajah mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Kamu hanya berada di alam abadi misterius, namun kamu bermimpi untuk memanfaatkan kuali kuno yang berada di puncak kelas atas. Seorang tetua tertawa mengejek, dia adalah guru Ning Zexuan, penatualin, dan statusnya dicadangan dao penyempurnaan peralatan hanya kalah dengan penatualan. Huang Fu Shao Ying, meskipun bakatmu luar biasa, basis kultifasimu terlalu rendah. Kuali itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Jangan pikirkan itu lagi. Penatua Blue juga menggelengkan kepalanya. Su Fang tidak punya pilihan selain meninggalkan aulah pelatihan pemurnian senjata. Berdengung. Begitu Su Fang kembali ke gua, beberapa kata dao dari seni penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba muncul di benaknya. Kata-kata dao menyatu secara ajaib, berubah menjadi dua bayangan pria yang sangat dikenal Su Fang. Itu adalah Lin Yi Han, ahli tak tertandingi di bawah komando Kaisar Ketenangan, dan Yan Mo, ahli dari istana Kaisar Ketenangan. Mereka secara terbuka datang ke gerbang gulir segudang langit jernih. Mereka mungkin tidak akan berani merebut kitab suci etiril dengan paksa seperti terakhir kali. Beberapa hari kemudian, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi sekali lagi merasakan aura familiar Long Sao Jun dan Huang Lingyao. Suara luo terdengar dari dalam tubuhnya, Su Fang, kamu dalam bahaya besar sekarang. Su Fang mengangguk setuju, masih ada beberapa tahun sebelum upacara pernikahan, dan berbagai faksi telah datang ke Clear Skis Myriad Scroll Door. Tentu saja, mereka di sini bukan hanya untuk mengamati dan memberi selamat, tapi juga untuk etiril. Inti sari, konstelasi sembilan surga dan pintu gulir segudang langit cerah telah membentuk aliansi, dan faksi lain tidak berani bertindak gegabuh. Saya pasti akan menjadi target kompetisi mereka. Luo Yu Yu berkata, menghadapi faksi kuat itu, kekuatanmu secara keseluruhan masih jauh dari cukup. Cepat gabungkan lima tanda menjadi satu dan perkuat roh primordial keduamu. Ini adalah satu-satunya harapanmu. Hati Su Fang terbakar oleh kecemasan. Saat ini, cara terbaik adalah meminta eselon atas sekte tersebut untuk maju dan meminjam kuali kuno dari aula pelatihan pemurnian senjata. Namun, hal itu akan menimbulkan keributan besar, dan bukan itu yang diinginkan Su Fang. Beberapa hari kemudian, Su Fang sedang berkultivasi dalam pengasingan di guanya ketika dia tiba-tiba menerima niat roh primordial Ning Zexuan, Junior Huang Fu, Ning Zexuan meminta pertemuan. Su Fang sangat terkejut, tapi dia tetap berjalan keluar dari guanya dan melintasi langit untuk menemui Ning Zexuan. Melihat kemunculan Su Fang di kejauhan, Ning Zexuan tidak marah. Sebaliknya, dia dengan sopan menangkupkan tinjunya dan berkata, Junior Huang Fu, aku pernah menyinggungmu di masa lalu. Kali ini, aku datang khusus untuk meminta maaf. Meminta maaf, Su Fang bingung. Apa yang sedang dilakukan Ning Zexuan ini? Junior Huang Fu, kamu telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menyempurnakan hari itu. Prestasi masa depanmu tidak akan terbatas. Baru pada saat itulah aku menyadari bahwa aku adalah seekor katak di dasar sumur. Aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Jika aku terus bermusuhan dengan Junior Huang Fu, aku takut, Ning Zexuan berkata dengan malu. Su Fang setengah yakin dan setengah ragu. Ning Zexuan mengeluarkan sebuah token dan melambaikannya di depan Su Fang, untuk menunjukkan ketulusan saya, saya secara khusus meminta token ini dari tuan saya. Token ini dapat membuka gua senjata kuali kuno satu kali. Saya berharap dapat menggunakannya untuk menyelesaikannya keluhan antara kamu dan aku. Junior Huang Fu, tolong jangan menolaknya. Hati Su Fang membara, tetapi wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Ketulusan kakak senior Ning, bagaimana mungkin Huang Fu Sao Ying tidak berani menerimanya. Adapun hal-hal sebelumnya, tentu saja, saya akan menghapusnya. Ning Zexuan tertawa, mengobrol sebentar dengan Su Fang, lalu terbang. Setelah melewati pesona dojo, ekspresi Ning Zexuan tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengeluarkan Jimat Rune dan melepaskan niat roh primordialnya, Saudara Gu, tokennya telah dikirim. Sekarang kita tinggal menunggu Huang Fu Sao Ying mengambil umpannya. Suara Gu Hua Jun keluar dari Jimat Rune, meskipun saya tidak tahu mengapa Huang Fu Sao Ying ingin menggunakan kuali kuno, dia harus bertekad untuk mendapatkannya karena dia dapat menyebutkannya secara langsung kepada penatualan. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil umpannya? Kuali kuno bukan hanya kuali senjata untuk memurnikan senjata, tapi juga inti susunan segel untuk menekan api bintang seribu ilusi. Bagaimana bisa dengan mudah diberikan kepada seseorang untuk menggunakannya? Saudara Gu, kamu sangat pandai bahwa kamu bisa mendapatkan token dari penatualan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh petinggi sekte biasa. Itu sangat mudah. Tapi di pihak Anda, apakah Anda sudah siap? Saudara Gu, jangan khawatir. Selama Huang Fu Sao Ying mengaktifkan kuali kuno, api bintang seribu ilusi akan dilepaskan. Pada saat itu, keduanya mengirimkan suara mereka melalui Jimat Rune. Mereka sangat bangga, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa percakapan ini akan didengar dengan jelas oleh Su Fang melalui kekuatan kesempurnaan yang luar biasa. Ternyata kuali kuno tidak hanya digunakan untuk menyempurnakan senjata Dao, tapi juga digunakan sebagai inti susunannya. Seribu ilusi bintang api. Itu bisa meningkatkan fisik kaisar awan api ke tingkat yang lebih tinggi. Kuali kuno. Itu bisa menyempurnakan tanda Rune dan menggabungkannya menjadi satu. Su Fang bertekad untuk mendapatkan dua hal ini. Su Fang mencibir. Ning Zeksuan, Gu Hua Jun, kamu mengira telah menghitung segalanya. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa pada akhirnya kamu akan membantuku? Suara samar datang dari dalam tubuh Luo. Izinkan saya mengingatkan Anda, jangan meremehkan seribu bintang ilusi api. Su Fang sedikit terkejut. Luo, kamu juga tahu tentang api bintang seribu ilusi. Api aneh adalah harta surga dan bumi. Bagaimana cara mendapatkannya dengan mudah? Api bintang datang dari luar angkasa. Tidak hanya lebih kuat dari api aneh seperti api aneh langit, tetapi juga lebih sulit didapat. Semua api aneh memiliki beberapa kemampuan khusus. Bintang api seribu ilusi dapat menggunakan cahaya api untuk berubah menjadi ribuan bentuk. Ini sangat aneh. Luo, aku tahu sedikit tentang ini dari buku-buku kuno. Apa yang kamu tahu hanyalah permukaannya. Sejauh yang saya tahu, api bintang seribu ilusi tidak hanya tidak dapat diprediksi, tetapi juga dapat mengendalikan roh primordial para pembudidaya manusia tanpa disadari. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Sangat kuat. Sufang berpikir sejenak dan membuang kekhawatirannya ke pikirannya. Dia harus meminjam kuali kuno untuk menyempurnakan jejaknya, dan api aneh diperlukan untuk memolah fisik kaisar awan api. Sekalipun bahaya mengintai di mana-mana, Sufang tidak akan kembali. Bahaya, yang tersembunyi dalam bahaya, seringkali merupakan peluang besar. Pada hari ini, Sufang meninggalkan gua dan melewati barisan menuju aula pemurnian senjata. Adik Huangfu melihat Sufang, mata Ning Zeksuan berbinar dan datang menyambutnya. Di bawah pimpinan Ning Zeksuan, Sufang sampai ke dasar gunung berapi. Di samping dua tempat artefak harta karun kuno berada, terdapat gelombang lava dan api yang mendidih. Itu tidak kalah dengan silen flame lines. Suara mendesing. Gelombang panas yang menyengat bergulung, hampir membuat orang tercekik. Suara nyala api yang menyala menggetarkan jiwa. Ning Zeksuan harus menggunakan artefak daun miliknya untuk melepaskan auranya agar dapat beradaptasi dengan lingkungan ini. Tapi Sufang hanya menggunakan divine might dengan atribut apinya dan tidak terpengaruh oleh panas. Itu mengejutkan Ning Zeksuan, tapi juga membuatnya cemburu. Ning Zeksuan mengeluarkan medali dan membentuk beberapa segel tangan. Medali itu melepaskan seberkas cahaya putih yang mendarat di pintu gua, dan terbuka. Di belakang pintu ada gua pemurnian raksasa. Di tengah gua ada kuali artefak. Tingginya tiga meter dan sepertinya terbuat dari perunggu. Itu mengeluarkan aura kuno dan sangat mendominasi. Kuali harta karun kuno. Sufang merasakan kivalet primordial dalam jumlah yang mengejutkan dari aura kuali. Dia tidak tahu berapa banyak harta ajaib yang lahir dari kuali kuno ini. Saudara muda huangfu, kamu belum pernah melihat kuali seperti ini, kan? Ning Zeksuan sangat bangga. Sufang tersenyum. Kuali astral keberuntungan miliknya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kuali kuno ini. Selain itu, dia telah menyempurnakan harta karun seperti botol kaisar besar musim semi kuning. Bagaimana kuali kuno ini dibandingkan dengan kuali kuno ini? Ning Zeksuan membawa Sufang ke dalam gua dan tiba-tiba berkata, Saudara muda huangfu, kamu bisa fokus pada pemurnian di dalam gua. Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku dengan yuan spiritmu. Kakak senior Ning, silakan. Jika ada hal lain, aku akan merepotkanmu. Sufang menangkupkan tinjunya dengan sopan. Ning Zeksuan meninggalkan gua dan menutup pintu. Kemudian dia menggunakan medalinya untuk menutup pintu dengan rapat. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Huangfu Sao Ying, kamu melumpuhkan inti emas kakakku. Aku akan mengambil nyawamu. Anda adalah seorang jenius yang akan mati muda. Mata Ning Zeksuan terbakar api. Sufang menggunakan kekuatan puncak jiwa baru lahirnya untuk melihat setiap gerakan Ning Zeksuan. Dia tidak bisa menahan senyum. Ning Zeksuan, kau disebut-sebut sebagai orang jenius nomor satu di Clear Sky Myriad Scroll Gate. Tapi di mataku, kau hanyalah badut. Aku bisa berubah menjadi lautan darah. Bagaimana mungkin segel belaka bisa menjebakku? Tunggu saja sampai aku menggabungkan lima segel dan menaklukkan api bintang seribu ilusi. Lalu aku akan keluar dan menyelesaikan masalah denganmu dan Gu Hua Jun. Roh Ki Dharma Ungu, kali ini aku akan membiarkanmu makan sepuasnya. Sufang mengulurkan tangannya. Dia tidak perlu menggunakan Roh Ki Dharma Ungu. Telapak tangannya seperti magnet, menyerap valet ki kesuburan besar di sekitarnya. Setelah menyerap semua valet ki kesuburan besar di dalam gua, Sufang mengalihkan perhatiannya ke kuali kuno. Ki ungu primordial yang kaya dan padat mengalir ke tubuhnya dari telapak tangannya seperti air. Dalam sekejap, seluruh tubuh bagian atas Sufang berada dalam kondisi berwarna ungu. Seolah-olah bola api ungu telah berubah menjadi binatang buas, mengaum maju mundur. Nyaman. Roh Ki Dharma Ungu meluas lebih jauh ke dalam tubuhnya. Semakin banyak meridian yang digabungkan oleh Roh Ki Dharma Ungu. Tanpa disadari, kemampuan Roh Ki Dharma Ungu dan kemampuan kesuburan besar valet ki juga menyatu dengan tubuh Sufang. Dengan cara ini, tubuhnya memiliki dua kemampuan hebat. Itu bisa mengubah tubuhnya, serta materi dan kekuatan yang berhubungan dengan tubuhnya. Pedang Samsara Dunia Bawah dan Kuali Penciptaan Surgawi menyatu lebih cepat. Kualitas Pagoda 6 Jalan Suanhuang, Labu Spiritual Awan Berapi, Pedang Siang Berbintang, dan Harta Ajaib lainnya di Kuali Penciptaan Surgawi juga meningkat pesat. 1180. Di Dalam Kuali Biduk. Di Dunia Yang Berkabut, Pagoda 6 Jalan Suanhuang, Pedang Siang Berbintang, dan Labu Spiritual Awan Flaming mengambang dalam formasi awan mistis. Potongan batu asal dibakar dan dicairkan oleh Kuali Biduk. Mereka diubah menjadi cairan spiritual dan dituangkan ke dalam tiga harta Dharma. Tiga harta Dharma terus berkembang dan meningkat kualitasnya. Tiga harta karun Dharma dapat dengan mudah ditingkatkan seiring dengan kemajuan kultifasi Sufang. Mereka telah mencapai tingkat artefak doktrin tingkat menengah. Ketika Sufang menempatkannya di Kuali Biduk, kualitasnya terus meningkat. Kali ini, Sufang telah menyerap gas ungu primordial dalam jumlah besar. Akhirnya, ketiga harta karun Natal Dharma mengalami perubahan drastis. Bas, Gelombang Steri Dailight Sword tiba-tiba memancarkan cahaya bintang yang terang. Di bawah kendali roh primordial Sufang, ia terbang keluar dari Kuali Biduk dan berubah menjadi cahaya bintang dan jatuh ke tangan Sufang. Sufang mengaktifkan Ki asli Istana Astral. Steri Dailight Sword berubah menjadi kabut berbintang, pasir bintang, dan bahkan aurora. Itu telah berubah menjadi keadaan bintang yang nyata. Dan Ki Steri Dailight Sword adalah kekuatan dunia yang unik untuk artefak ajaran tingkat atas. Itu telah naik level. Berikutnya adalah Labu Spiritual Flaming Cloud. Ada lautan api di dalamnya. Labu Spiritual Flaming Cloud adalah benda spiritual. Itu telah bergabung dengan ilusori fire cloud milik Sufang. Itu adalah harta karun Dharma berelemen api yang menakutkan. Itu juga bisa digunakan sebagai kuali untuk membuat artefak. Fungsinya luar biasa. Tidak lama kemudian, Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga naik ke artefak ajaran tingkat atas. Kemampuan dan ruangnya mengalami lompatan. Melihat tiga harta karun Dharma yang semuanya telah naik level ke artefak ajaran tingkat atas, Sufang sangat gembira. Kemampuan dari tiga harta karun Dharma adalah yang kedua. Yang paling dihargai Sufang adalah kekuatan ilahi natal. Bahkan Void Das Coldron tidak bisa melakukan itu. Itulah sebabnya Sufang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas tiga harta karun Dharma. Selain itu, tiga harta karun Dharma telah lama bersama Sufang. Mereka memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sufang. Sulit bagi Sufang untuk melepaskannya. Dengan kemajuan tiga harta Dharma, Natal Gadli Aura milik Sufang menjadi semakin kuat. Jika dia menghadapi sembilan daore alam feather imortal seperti Lian Changsian lagi, Sufang bisa menggunakan Natal Gadli Aura untuk membunuhnya. Dia bahkan bisa membunuh seorang tetua biasa dari alam abadi bulu yang melampaui. Sufang adalah gayung. Pada diper-dipernya, dikuali-dikuali, Familiar-familiar-familiar-familiar-familiar Kauldron Dion Kauldron 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 Dulu, akrab-akrab-akrab-akrab-akrab-akrab Roh Kidarma Ungu sungguh ajaib. Dion, di Dion Spirit, di Divine ada Dion Kauldron Adalah roh adalah Dion, adalah Dion Dion Di, di, as it, Dion it, Dion Sufang selalu percaya pada perkataan Dion Kauldron Kekuatan roh memang luar biasa. Tapi roh ketiga ada di tangan kaisar abadi dari alam abadi Dao Surgawi. Akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Musuh yang akan aku hadapi adalah kaisar abadi Tian'ang. Kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Dion Kauldron memuji. Tidak buruk. Kamu tidak dibutakan oleh kesuksesan sementara. Kamu tahu apa tujuanmu. Mata Sufang dipenuhi tekat. Selama aku terus bekerja keras dan berkembang, Suatu hari nanti, Aku akan mengalahkan kaisar abadi dan mengambil kembali roh ketiga. Fiu! Sufang menghela napas panjang. Dia menenangkan hatinya yang bersemangat dan terus menyerap dan menyatu dengan Ki Ungu hamil besar. Tiga bulan berlalu. Ki Ungu hamil besar yang telah terakumulasi di kuali-kuali selama puluhan ribu tahun diserap oleh Sufang. Tanpa diduga, ada ledakan gerakan di tubuhnya. Yang Meridian ke-23 akan segera lahir. Mata Sufang bersinar karena terkejut. Gerakan ini berasal dari istana Dao Langit dan Bumi yang dibentuk oleh 22 Meridian Yang. Dia memeriksa roda Yin Yang Dao. Meridian ke-23 yang diserang terbakar dengan api yang murni yang mengejutkan. Ia mengumpulkan semua yang Ki di Meridian Yang dan menyerang Meridian ini. Bahkan kekuatan dunia Yin yang fragment dunia mengalir ke Meridian ini. Hari ini benar-benar hari yang menyenangkan. Dia telah menyerap sejumlah besar Ki Ungu hamil besar, tiga harta karun Yin yang miliknya telah maju, dan sekarang Meridian yang telah lahir. Pertama, dia secara tak terduga mendapatkan pengakuan dari arsip petir Suan Ming. Kemudian, dia berhasil memasuki alam abadi Suan dari alam abadi Surgawi. Sekarang, dia memiliki Meridian Yang. Mengolah Meridian yang membutuhkan waktu. Namun ada juga peluang untuk melanggar norma. Meridian yang ke-23 telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Hari ini, ia telah menyerap Ki Ungu hamil besar dalam jumlah besar. Mendesis. Sufang mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan menyerang Meridian seperti air pasang. Fragmen dunia dan aura istana Dao Langit dan Bumi sepertinya diserap oleh Meridian ke-23. Sufang merasa Meridiannya akan putus. Nyala api mencapai puncaknya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Gelombang energi mulai muncul. Ci. Meridiannya bergetar hebat. Yang Suan Duang murni yang mengejutkan menyapu dari satu ujung Meridian ke ujung lainnya. Itu menutupi seluruh istana Dao Langit dan Bumi dan kemudian menyapu Meridian. Meridian ke-23 berubah menjadi Meridian sederhana seperti batu giok. Semua Meridian yang bergerak secara otomatis. 23 Meridian yang membentuk roda Yin Yang Dao. Sufang mengaktifkan Yang Ki di Meridian Yang dan menuangkannya ke Meridian ke-23. Akhirnya dituangkan ke dalam fragment dunia. Dengan penambahan Meridian Yang, Yang Ki mengalami perubahan kuantitatif dan kualitatif. Kecepatan mengolah transformasi 9 yang 9 meningkat secara signifikan. Ketika Meridian yang tenang, Sufang mulai menyempurnakan rune. Desir. Desir. Lima tanda hitam muncul dari telapak tangan Sufang. Salah satu rune memancarkan yang immortal divine might yang kuat. Kelima rune ini disempurnakan oleh penguasa dunia kegelapan, Iblis Malam. Mereka mengandung kekuatan essence soul yang menakjubkan dari Night Demon. Salah satunya telah disempurnakan menjadi avatar essence soul kedua oleh Sufang. Jiwa esensi adalah kekuatan menakjubkan yang dapat menembus ruang dan waktu. Itu bisa menembus formasi, kemampuan ilahi, dan bahkan ruang. Itu sangat kuat. Avatar essence soul kedua Sufang yang disempurnakan dari satu rune dapat dengan mudah membunuh Huang Fu Yunhai. Jika lima rune digabungkan, ahli manapun di bawah level kaisar abadi tidak akan mampu mengancam jiwa esensi Sufang. Itu sangat kuat dan memiliki banyak kegunaan. Sufang mentransmisikan suaranya, Jiwa esensi kedua, saya ingin menggunakan kuali kuno untuk menyempurnakan kelima rune. Anda harus menyatu dengan rune dan menguasai kekuatan jiwa esensi tertinggi dari lima rune. Seketika, suara yang sama datang dari rune, oke, tubuh asli akan menyempurnakan rune. Penggabungan rune akan diserahkan kepada saya. Rune adalah benda aneh yang dibentuk oleh perpaduan materi dan ketiadaan jiwa esensi. Mereka tidak dapat dimurnikan hanya dengan materi. Hanya mengandalkan essence soul juga tidak akan berhasil. Mereka hanya bisa menggunakan keduanya. Wuss! Lima rune terbang ke dalam kuali kuno. Kemudian, dia membentuk segel elemen api dan melepaskan semburan api primordial yang murni untuk mengendalikan api kuali. Api yang primordial yang murni adalah api yang paling mendominasi. Itu lebih unggul dari semua api primordial lainnya di dalam kuali. Selain itu, roh hukum Kiungu memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan harta sihir apapun. Oleh karena itu, Su Fang hanya perlu melepaskan sedikit api primordial yang murni untuk mengendalikan semua api primordial di dalam kuali. Di dalam kuali, lima rune terbungkus dalam api yang mendidih. Mereka terus-menerus terbakar dan melebur. Meskipun api kuali kuno sangat ganas, kekuatan rune sebanding dengan harta sihir tingkat tertinggi. Butuh waktu lama untuk menggabungkan kelima rune. Dia memisahkan yang abadi dan mengendalikan kuali kuno. Dia menggunakan kekuatan kuali untuk menyempurnakan rune. Tubuh aslinya duduk di tanah dan menelan pil untuk diolah. Pada saat yang sama, dia memisahkan sebagian dari jiwa esensinya untuk waspada terhadap segala perubahan di dalam kuali. Ning Zesuan memasang jebakan untuk memanfaatkan api bintang seribu ilusi yang dipadamkan oleh kuali kuno. Dia pasti telah melakukan sesuatu pada rune itu. Bahkan Luo mengatakan bahwa seribu bintang ilusi api tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana mungkin Su Fang tidak berhati-hati? Seiring berjalannya waktu, kekuatan dan kemampuan Su Fang terus berubah. Kultifasinya terus-menerus mendekati puncak alam lima dao. Pagoda enam jalur Suan Huang, pedang siang berbintang, dan laburo awan flaming baru saja ditingkatkan. Mereka terus berkembang di kuali. Semua komandan junior, Yao Immortals, Teng Ba, dan Goul menggunakan sumber daya mengejutkan Su Fang dan sejumlah besar pil langit abadi Yin yang bermutu tinggi untuk meningkatkan budidaya mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang yang mengalami peningkatan tercepat adalah Green Feather King. Sejak dia bergabung dengan fragment dunia, kecepatan kultifasinya meningkat secara eksponensial. Kekuatannya telah mencapai tingkat di mana dia bisa bertarung melawan dewa bulu biasa. Bas-bas. Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Dia dengan cepat memisahkan yang abadi dan memasukkannya ke dalam botol kaisar besar musim semi kuning. Itu adalah Goul. Su Fang memberi Goul laut darah musim semi kuning untuk diolah. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, Goul akan berkultifasi ke laut darah mata air kuning tahap ketiga, mengubah tubuhnya menjadi air darah. Berbeda dengan air berdarah yang diciptakan oleh laut darah mata air kuning milik Su Fang, air berdarah yang diciptakan oleh Goul Iter memiliki diameter hampir 30 meter. Terlebih lagi, warnanya gelap gulita dan mengeluarkan suara mendesis. Itu jelas sangat beracun dan mengeluarkan aura jahat. Air darah mengalir dan berubah menjadi tubuh Goul. Itu tampak ganas dan menakutkan, seperti dewa iblis yang jahat. Luo tiba-tiba berkata, Goul adalah iblis darah, jadi dia bisa mengolah laut darah musim semi kuning. Dan sepertinya kecepatan kultifasinya lebih cepat darimu. Aku juga tidak menyangka Goul menguasai laut darah musim semi kuning begitu cepat. Di masa depan, kecepatan dan kemampuannya melahap dan membuat racun pasti akan meningkat secara eksponensial. Monster kuat seperti apa yang akan terjadi di masa depan? Aku sangat menantikannya. Bahkan Luo yang hampir mahatau pun sangat optimis terhadap Goul. Su Fang juga penuh antisipasi. Hal-hal baik terjadi silih berganti, membuatnya sangat bahagia. Matanya bersinar karena kegembiraan. Ledakan. Tiba-tiba ada gerakan di luar. Su Fang terkejut, dan kemudian dia merasakan gelombang panas menyapu dirinya. Seluruh tubuhnya, termasuk Yuan spiritnya, terasa panas. Kuali kuno yang telah berakar di tanah kini melayang di udara. Untungnya, proses pemurnian tidak terhenti. Di tanah, sebuah lubang setebal mangkuk muncul. Api merah menyala keluar dari lubang dan mewarnai gua dengan warna merah menyala, menyebabkan suhu menjadi sangat tinggi. Apa yang sedang terjadi? Su Fang memandang lubang itu dengan waspada. Luo berkata, untuk mencegah seribu bintang ilusi api keluar, gerbang gulir segudang langit cerah membentuk formasi besar untuk menyegelnya di gunung berapi. Ini adalah inti dari formasi tersebut. Dengan kuali kuno yang menekannya, kamu juga dapat menggunakan kekuatan seribu bintang ilusi api untuk memurnikan harta sihir. Ning Zexuan itu pasti telah melakukan sesuatu pada segel itu. Saat Anda mengaktifkan kuali sebelumnya, inti formasi telah hancur. Bukankah seribu ilusi Starfire sudah keluar? Su Fang terkejut sekaligus bersemangat. Dia segera melepaskan kekuatan paragon lingkaran besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang dia rasakan hanyalah lautan api merah. Luo Yu Yu berkata, jangan mencarinya, api bintang seribu ilusi telah keluar. Di mana itu? Api bintang seribu ilusi ada di mana-mana di dalam gua, di tubuhmu, dan di dalam tubuhmu. Api itu ada di mana-mana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!